881. Keributan menjadi semakin intens. Belakangan, banyak orang di lima wilayah percaya bahwa seseorang sedang membangun altar pengorbanan lima warna yang akan mengarah ke alam luar. Semua perusahaan besar membeli batu mulia dari seluruh dunia. Harga terus naik, dan pasokan tidak bisa memenuhi permintaan. Mereka secara samar-samar mengganti sumbernya dan menjadi mata uang paling berharga di antara para kultifator. Di desa surgawi, Kiluo bertanya dengan curiga. Kalian benar-benar tidak melakukannya? Semuanya diserahkan kepada kaisar hitam. Itu benar-benar bukan aku. Yaifan duduk bersila di tebing dan menyerap helai demi helai esensi ke dalam tubuhnya. Sungguh pemborosan yang memalukan. Berapa banyak sumber energi yang digunakan? Itu terlalu boros. Kiluo merasa tertekan dan tidak bisa mengerti. Kaisar ini ingin melakukan penelitian besar untuk melihat apakah kita dapat memulihkan altar pengorbanan lima warna dari kaisar kuno dan membuka jalan ke alam luar, kata kaisar hitam tanpa malu-malu. Hanya untuk ini, Kiluo bertanya. Menurutmu apa lagi? Kaisar hitam melatih kedua kaisar darah perak sambil membenamkan dirinya dalam memahami pola formasi. Kalian terlalu boros. Berapa banyak orang yang harus kamu bunuh untuk mendapatkan begitu banyak sumber energi? Kiluo merasa hatinya sakit. Tidak apa-apa. Yaifan menggali enam atau tujuh pembuluh darah naga beberapa waktu lalu dan mendapatkan banyak. Cukup bagi kita untuk menyiang-nyiakan. Li Tian melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati. Apa yang kalian coba lakukan? Kiluo tidak mempercayai kata-kata mereka. Seseorang ingin menghancurkan sekelompok musuh sampai mati dengan sumber energi. Li Hei Sui tidak peduli sama sekali. Dia sedang memanggang sarapan di samping. Dagingnya berwarna kemasan dan harum. Hancurkan siapa? Little K.R. memegang botol susu dan mengedipkan matanya yang besar. Dia berdiri di samping dan menatap daging panggang yang harum. Sayangnya, dia masih terlalu muda untuk makan daging semacam ini. Tong Tong dan kedua anak roh sedang menikmati sarapan mereka dan pamer di depan gadis kecil itu. Pada akhirnya, gadis kecil itu menghancurkan botol susunya. Ada sekelompok orang tak dikenal. Setelah mengetahui bahwa Yei Fan akan pergi, kemungkinan besar mereka akan menggunakan segala macam metode untuk menimbulkan masalah dan memancing mereka keluar, jelas Sian Yixi. Bagaimana jika mereka tidak datang? Tidak apa-apa bahkan jika mereka tidak datang. Perlakukan saja itu sebagai bahan pengumpulan untuk Kaisar Hitam sehingga dia bisa melangkah lebih jauh di bidang pola formasi, kata Yei Fan. Nah, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus. Ini adalah investasi yang bagus. Aku semakin menyukaimu. Kaisar Hitam menyeringai dari samping, tertawa terbahak-bahak hingga ingin memukulinya. Dia seperti serigala berekor besar, sepalsu mungkin. Itu menelusuri semua jenis teks kuno, yang semuanya adalah harta karun pola formasi yang dibeli dengan tingkat surgawi. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan mengangkat ekornya yang tidak lagi botak. Itu melintasi kekosongan dan memasuki area rahasia. Ada altar lima warna yang saat ini sedang dibangun. Semakin dirahasiakan, semakin banyak orang yang penasaran, dan semakin mereka ingin mengungkapnya. Yei Fan dan yang lainnya sangat misterius, yang secara alami membangkitkan rasa ingin tahu banyak kultifator. Misteri altar lima warna semakin menarik perhatian banyak orang. Sekarang, banyak orang percaya bahwa itu akan segera selesai dan akan segera dibuka. Beberapa orang percaya bahwa itu akan mengarah ke luar angkasa. Apakah Anda semua tahu bahwa sebenarnya ras kuno yang mengumpulkan batu berharga? Mereka sama sekali bukan kultifator manusia. Mereka ingin memasuki domain bintang dan memulai perjalanan pulang mereka. Bintang kuno ini awalnya tidak memiliki begitu banyak ras. Bahkan manusia muncul kemudian, dan yang disebut 10.000 ras kuno semuanya menyeberang dari luar angkasa. Adapun penduduk asli, mereka sudah lama menghilang. Beberapa orang berspekulasi bahwa ini adalah operasi besar yang dilakukan oleh 10.000 ras kuno. Mereka akan masuk jauh ke dalam domain bintang dan memulai perjalanan pulang untuk mencari bintang kuno primitif. Semua orang telah disesatkan. Apakah kalian semua ingat bahwa ada jalan menuju luar angkasa di Kishimanor? Ini akan segera dibuka, dan sekelompok pahlawan muda akan dikirim. Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan batu berharga. Selama periode waktu ini, segala macam spekulasi dibuat. Orang-orang mengabaikan masalah ini sendiri dan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Salah? Tebakan semua orang salah. Seharusnya itu adalah pekerjaan tubuh keramat umat manusia. Apakah anda semua lupa? Dia meninggalkan domain bintang ini di masa lalu dan kemudian kembali. Jelas bahwa dia mengetahui rahasia altar lima warna di luar angkasa dan sekarang dapat melakukan perjalanan melintasi langit berbintang. Segera setelah spekulasi ini dibuat, keributan pecah. Banyak orang mulai bergumam. Yevan adalah satu-satunya orang yang berhasil melakukan perjalanan antar kosmos. Jika itu dia, maka itu benar-benar mungkin. Selama periode waktu ini, beberapa peristiwa besar lainnya terjadi yang tidak dapat membantu tetapi mengangkat alis orang. Bahkan ada beberapa yang menarik perhatian ras kuno. Iblis Selatan akhirnya memutuskan daunnya. Pada hari penyelesaian daunnya, sembilan bintang iblis besar muncul di langit. Masing-masing dari mereka menekan matahari dan melintasi seluruh pegunungan selatan, mengejutkan dunia. Bintang iblis, menurut catatan kuno umat manusia, adalah bintang yang meramalkan bencana. Yang paling tidak berbahaya seperti komet. Pada hari iblis selatan memutuskan daunnya, sembilan bintang iblis terkuat muncul. Itu benar-benar mengejutkan. Pada hari ini, seluruh dunia terguncang dan semua orang membicarakannya. Munculnya sembilan bintang iblis besar adalah pemandangan ajaib yang jarang terlihat sepanjang zaman. Ada desas-desus bahwa dari zaman kuno hingga sekarang, hanya Kaisar Asure yang memiliki pemandangan ajaib seperti itu ketika dia masih muda. Beberapa orang menghubungkan sembilan bintang iblis besar yang menggantung di pegunungan selatan bersama-sama dan menemukan bahwa mereka tampak seperti mahkota Kaisar. Ini membuat orang semakin tercengang. Pemandangan ajaib yang memotong daun semacam ini benar-benar mengejutkan. Semua orang dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Istana Kekaisaran Iblis. Mungkinkah Great Emperor Ras Iblis akan muncul di masa depan? Hampir bersamaan, beberapa peristiwa besar lainnya terjadi. Beberapa orang senang, sementara yang lain khawatir. Berita duka datang dari dinasti Jiuli di Benua Tengah. Pangeran Kelima Senli, yang telah mereka andalkan semua harapan mereka, gagal memutuskan daunya dan meninggal di platform dao. Puluhan tahun kultifasinya sia-sia. Di Wastelens Timur, Holy Master Tua Dao One Holy Ground meninggal dalam pengasingan dan berubah menjadi kerangka. Dia berumur 2875 tahun. Generasi yang lebih tua tidak bisa tidak berduka. Meskipun banyak dari mereka adalah musuh seumur hidup, mereka tidak lagi memiliki banyak permusuhan. Mereka hanya bisa meratapi bahwa waktu mereka hampir habis. Hampir pada saat yang sama, Holy Master dari Grand Yan meninggal dunia. Istana Iblis Langit juga mengirimkan berita bahwa Raja Iblis berusia 3600 tahun telah berubah menjadi kerangka. Selain itu, Master Istana Setan Langit meninggal pada saat yang sama. Bisa dikatakan pukulan ganda, kehilangan dua tokoh penting menyebabkan Istana Setan Langit berada dalam kabut yang suram. Orang tidak bisa menahan nafas. Akhir dari satu era berarti kebangkitan era lainnya. Bagi generasi yang lebih tua, itu adalah akhir dari masa senja mereka. Tak lama kemudian, kabar mengejutkan lainnya datang dan menarik perhatian dunia. Kua Yunfei dan muda gurun barat, bodhisattva wanita, Jueking bertarung sengit dan menghancurkan pegunungan Amitabai yang terkenal. Lima wilayah terguncang. Sayangnya, dunia tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tidak lama kemudian, seorang biksu tua dari sebuah kuil kuno mengungkapkan bahwa Jueking telah kembali dalam keadaan hidup, tetapi lukanya tidak ringan. Adapun Hua Yunfei, orang tidak tahu apakah dia hidup atau mati, apalagi dia menang atau kalah. Biksu tua itu tidak banyak bicara. Di masa lalu, Kaisar Pusat, Setan Selatan, dan Bodhisattva Barat berdiri berdampingan. Sekarang, Hua Yunfei sudah bisa melakukan pertempuran yang menentukan melawan Bodhisattva Barat. Dia ingin merebut asal Buddhisnya. Pertumbuhannya sangat menakutkan. Seni iblis pemakan surga sekali lagi menjadi bayangan di hati orang-orang. Beberapa sekte kuno bersekutu dan mengirimkan para ahli. Semua orang ingin menangkapnya. Jika dia dibiarkan tumbuh, bahayanya akan terlalu besar. Di masa depan, ahli yang tak terhitung jumlahnya dari sekte besar akan menjadi mangsanya. Dia selalu rendah hati. Dia lebih suka memasuki makam kuno untuk mencari mayat daripada dengan ceroboh membawa bencana ke dunia. Apakah dia akhirnya menjadi tidak terkendali? Yevan dari Heavenly Village bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, berita lain keluar. Yao Guang Saint Child mengambil tindakan dan menunjukkan kehebatan pertempurannya yang menakutkan. Dia mengejar Wang Teng sejauh 300 ribu li. Begitu cahaya suci muncul, semua metode berubah menjadi abu. Sulit baginya untuk menyentuh tubuh. Itu menerangi seluruh padang rumput utara, membuat banyak kultifator ketakutan. Mereka tidak tahan dengan tekanan seperti itu. Dalam pertempuran ini, Wafering Light Saint Child menunjukkan kekuatan yang mengerikan, menekan Wang Teng sampai dia tidak bisa membalas sama sekali. Kaisar Utara yang agung adalah seseorang yang berdiri berdampingan dengan Kaisar Pusat, Iblis Selatan, dan Bodhisattva Barat. Seberapa tangguh dia, semua sekte di bawah langit optimis tentang masa depannya. Namun, sejak dia dimusnahkan oleh Yevan lebih dari 10 tahun yang lalu, reputasinya anjlok. Namun, kekuatannya masih ada, dan hanya sedikit orang yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Sekarang, dia menderita kekalahan besar lagi. Alasan mengapa Wafering Light Saint Child mengambil tindakan sangat sederhana. Wang Teng membunuh salah satu adik laki-lakinya. Tentu saja, ini hanya yang dikatakan oleh Wafering Light. Adapun apakah dia membunuh seseorang atau tidak, tidak ada yang tahu. Dia melakukannya untuk karakter, mantan, dari Sembilan Rahasia. Ketika orang-orang desa surgawi mendengar berita itu, mereka sampai pada kesimpulan ini. Yevan juga mencari Wang Teng selama ini, tapi sayangnya, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Dalam pertempuran ini, Wang Teng hampir lumpuh. Wafering Light Saint Child mengejarnya sejauh 150 ribu kilometer. Tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian, dan pada akhirnya, seekor bangau muncul dan mengambil kepalanya. Itu bangau itu lagi. Warisan kaisar kekacauan kuno diberikan kepadanya oleh bangau tua itu. Itu membawanya pergi ketika dia masih muda. Yevan dan yang lainnya tercengang setelah mendengar ini. Bangau mengambil tindakan dan menyelamatkan Wang Teng. Meskipun Wafering Light Saint Child tidak berhasil, dia masih membunuh orang lain. Satu-satunya yang selamat dari lembah roh ilahi, Phoenix Langit Ungu, terhubung ke Wang Teng. Dia memimpin sekelompok orang untuk membantu Wang Teng, tetapi mereka semua dibunuh oleh anak suci Yao Guang. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Wang Teng sudah tamat. Dia menjadi batu loncatan untuk Wafering Light. Saya khawatir dia tidak akan bisa menyelesaikan apapun mulai sekarang, kata Li Hei Shui. Belum tentu. Jika dia terus kehilangan dan benar-benar menghancurkan hati daunnya, dia mungkin bisa membentuk kembali embryo iblis di masa depan, kata Duan de. Kalah sekali atau dua kali tidak cukup. Dia harus terus kalah. Tidak bisakah kamu menjadi lebih abnormal, kata Li Tian. Lupakan saja. Tingkat kultivasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian pahami. Fatih Duan mengguncang pantatnya dan berjalan-jalan di pemakaman desa surgawi. Menurutnya, melihat kuburan ini membuat suasana hatinya sangat baik. Namun, suasana hati Ki Luo sangat buruk. Dia ingin tidak lebih dari mengikisnya. Dia memerintahkan beberapa pembunuh untuk mengawasinya sepanjang hari. Jika dia berani merampok kuburan, dia akan segera melaporkannya dan diburu bersama. Kaisar Hitam, apakah kamu sudah selesai mengukir formasi pembunuhanmu sih? Kali ini, saya sudah menyiapkan harta alam yang langka untuk Anda. Anda dapat melepaskan kekuatan mereka pada saat genting, bukan? Tanya Yevan. Selama beberapa hari terakhir ini, Kaisar Hitam sangat sibuk. Yevan telah menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan batu berharga lima warna untuknya. Dia juga membeli semua jenis buku kuno tentang pola formasi. Bukannya dia tidak memiliki syarat untuk membiarkannya mengukir formasi pembunuhan. Sekarang, dia telah menyelesaikan lima pola formasi, dan hanya yang terakhir yang tersisa. Itu jelas sangat detail dan jauh lebih indah dari sebelumnya. Itu hanya demi melepaskan kekuatan terbesar. Sudut sudah cukup. Kamu membuatku menghasilkan begitu banyak. Apakah kamu ingin aku membuat diriku lelah sampai mati? Anjing Hitam besar menjulurkan lidah merahnya yang besar. Dia sangat tidak mau. Sebulan kemudian, rahasia altar lima warna akhirnya terungkap secara bertahap. Grandmaster pola formasi lain mengungkapkan kebenaran. Itu adalah sebuah lembah, dan berada di wilayah utara. Selain itu, orang yang bertanggung jawab tidak diragukan lagi adalah Saint Physic Ras Manusia karena dia telah melihat anjing hitam besar itu. Altar lima warna hampir selesai. Itu dibangun sesuai dengan pola formasi yang dibawa kembali oleh Saint Physic Umat Manusia dari wilayah luar. Hanya beberapa detail yang diperbaiki oleh mereka. Apakah kalian tahu bahwa Saint Physic Umat Manusia, Yevan, akan membuka jalur kuno galaksi? Aku pernah mendengar, dia akan melintasi galaksi dalam beberapa hari. Sungguh mengejutkan. Setelah itu, orang menemukan bahwa Saint tua dari lapangan batu merak, Wei Yi, telah menghilang. Ada desas-desus bahwa dia telah dibawa pergi oleh Yevan untuk menjaga altar lima warna jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dunia manusia dan neraka dimobilisasi dalam skala besar, ingin menghancurkan altar lima warna secara sembrono. Kemudian, mereka mengikuti petunjuk dan menemukan petunjuk penting. Mereka mengumumkannya ke publik. Altar lima warna berada di pegunungan terpencil di sebelah barat wilayah utara. Selain itu, mereka percaya bahwa altar lima warna benar-benar akan selesai, akan dibuka dalam beberapa hari. Mereka adalah musuh bebuyutan dengan Yevan, sekarang setelah mereka melakukan begitu banyak hal, orang-orang Heavensville tidak marah, malah tertawa. Dua hari kemudian, berita menyebar dari wilayah utara. Wu Zongtian dan Jiang Huayren telah muncul. Mereka terjebak di Gunung Sembilan Dunia Bawah, dan mereka meminta bantuan. Pada hari yang sama, seseorang di wilayah selatan mengirimkan patung giok. Itu adalah wanita cantik, dan penjualnya mengatakan bahwa ada orang yang nyata. Jika ada yang mau, mereka bisa menawar dengan harga tinggi. Nama wanita ini adalah Linjia, dan dia berasal dari daerah luar. Ini menyebabkan keributan besar. Apalagi, pada malam ini, berita mengejutkan menyebar dari wilayah tengah. Obat surgawi telah muncul di Broken Heaven Mountain Range. Ia berwujud manusia, dan kemanapun ia lewat, keharumannya memenuhi pegunungan. Seseorang mengukir penampilannya. Itu sebenarnya adalah seorang gadis kecil. Kulitnya putih dan halus, dan ada noda air mata di wajah kecilnya. Dia terlihat persis seperti Little Nanan. 882. Di Eastern Wasteland, gelombang yang mengejutkan menghantam langit saat puluhan ribu gelombang melonjak. Setelah berita menyebar, semua orang tidak bisa tetap tenang. Banyak orang tidak bisa duduk diam lagi. Dengan selesainya altar lima warna, Yevan akan meninggalkan wilayah bintang kuno ini dan melintasi langit untuk memasuki bintang kuno yang tidak diketahui. Ini adalah gelombang besar. Dan kini, rentetan peristiwa yang terjadi di titik kritis ini membuat orang-orang sadar bahwa itu ada hubungannya dengan dirinya. Seseorang mengincarnya. Lim Jia, selain beberapa orang, sebelumnya tidak diketahui semua orang. Dia telah diukir menjadi patung giok yang indah oleh seseorang, dan sebenarnya adalah seorang wanita dari dunia luar. Ini menyebabkan banyak orang tergerak, dan banyak orang ingin menawar untuknya. Segera, beberapa orang menyebarkan rahasianya. Wanita cantik ini berasal dari tempat yang sama dengan Yevan dan merupakan teman lamanya. Melelang wanita ini pada saat kritis ini pasti untuk menyulut kemarahan tubuh suci umat manusia dan membuatnya tidak mungkin melintasi wilayah bintang. Ini secara khusus ditujukan padanya. Orang-orang punya alasan untuk percaya bahwa Yevan akan marah saat mendengar berita ini. Ini adalah provokasi yang mendekati penghinaan. Menjual rekannya seperti komoditas adalah sebuah provokasi. Beberapa orang pergi untuk mengverifikasi ini. Keluarga Hu dari Wastelen Timur bertanggung jawab atas pelelangan ini. Bahkan slogan-slogan pun disebar. Peri dari alam luar sangat cerdas. Perpaduan berbagai peradaban dapat menghasilkan cahaya cemerlang. Itu seperti kebijaksanaan pencerahan seribu tahun. Wilayah selatan meletus menjadi keributan hari itu. Banyak orang ingin mengambil tindakan, semuanya bertekad untuk menang, ingin terlibat. Tentu saja, mereka yang memiliki hubungan persahabatan dengan Yevan semuanya berkeringat dingin untuknya. Mereka jelas mencoba memancingnya ke dalam jebakan. Di wilayah tengah, situasinya bahkan lebih buruk. Penampilan Little Nanan yang berlinang air mata menarik perhatian dari segala arah. Banyak orang pada pandangan pertama mengenali bahwa yang disebut obat abadi adalah gadis kecil yang dulu berada di sisi Yevan. Dia adalah ekor kecil yang menyedihkan yang telah hilang selama bertahun-tahun dan akhirnya muncul kembali. Yevan hendak mengaktifkan altar lima warna dan melintasi langit berbintang. Penampilan Little Nanan saat ini membuatnya merasa tidak nyaman. Dia tidak punya pilihan selain menyelamatkannya. Ini juga merupakan masalah yang sulit. Pegunungan Broken Sky bukanlah tempat yang baik. Itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Itu membentang melintasi langit, dan angin astral melolong. Ada angin suci dari jalan agung bertiup, dan orang biasa akan berubah menjadi abu jika mereka pergi ke sana. Untuk fisik ilahi umat manusia, ini adalah malapetaka besar. Apapun cukup untuk menghentikannya melintasi wilayah bintang. Seseorang ingin menghentikannya. Meskipun dia tahu bahwa ada bahaya, dia tetap harus pergi. Ini adalah bencana besar, dan saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan melewatinya. Kecuali dia berhati batu dan tidak menyelamatkan orang. Setelah analisis yang cermat, setiap orang dapat memperkirakan bahwa seseorang telah melakukan ini. Itu pasti akan menyatukan semua orang yang memusuhi Yevan. Rumah lelang wilayah selatan dan pegunungan langit patah wilayah tengah pasti akan menjadi tanah pertumpahan darah. Tidak hanya ada orang yang diam-diam mengincarnya, tapi ada juga yang menunggu untuk bertindak. Mereka akan membentuk kekuatan gabungan yang tak terbayangkan kuatnya. Hanya dalam satu malam, suasana seluruh benua timur telah berubah. Itu mencekik dan menindas, seolah-olah badai sedang terjadi. Belum lama ini, orang-orang masih membicarakan misteri altar pelangi, tapi sekarang sudah berkembang sampai sejauh ini. Semua ini karena Yevan akan pergi, dan peristiwa tak terduga semacam ini terjadi. Aku sudah bisa mencium bau darah yang menyengat, seolah-olah aku bisa melihat bayang-bayang pedang, gunungan mayat, dan lautan darah. Kali ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Seorang kultifator tua menghela nafas. Ini adalah firasat naluriah. Pada saat ini, semuanya sangat damai. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanya permukaannya. Niat membunuh pasti akan meletus pada saat tertentu. Semua orang menunggu. Mereka semua memiliki firasat bahwa ini pasti akan menjadi gelombang gila yang akan menelan seluruh benua timur. Beberapa kultifator tua yang menurun yang sudah memiliki satu kaki di peti mati merasakan jantung mereka berdebar. Mereka berulang kali memperingatkan orang-orang di samping mereka untuk tidak terlibat. Namun, berapa banyak orang yang mau mendengarkan? Siapa yang akan mempercayai mereka? Di desa surgawi, ekspresi ki luo berat. Ada kabut di hatinya. Segala sesuatu di dunia luar terlalu buruk untuk pengadilan surgawi, atau lebih tepatnya, untuk Yevan. Apakah kamu punya tindakan balasan? Yevan duduk bersila di tebing. Esensi bawaan menghirup dan menghembuskan nafas dari setiap pori, membuat tubuhnya terlihat seperti glasir emas tanpa jejak kotoran. Radians menerangi tubuhnya. Dia sangat tenang dan berkata. Semuanya terkendali. Ketika ki luo mendengar ini, dia hampir membalik meja batu itu. Dia berkata dengan marah. Masih terkendali. Ini semua karena altar pelangimu. Bagaimana Anda masih bisa begitu tenang? Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Ketika saatnya tiba, saya masih membutuhkan bantuan penatuaki, kata Yevan dengan sungguh-sungguh. Baiklah, bahkan kamu tidak khawatir. Jadi apa yang harus aku khawatirkan? Cuacanya sangat bagus. Aku akan berjemur di bawah sinar matahari. Ki luo berjalan menuruni gunung dengan tangan di belakang punggungnya. Di sampingnya, burung kecil merah muda itu mengikutinya. Leluhur ki, lemak sialan itu menghilang dari kuburan. Seseorang di kaki gunung menyampaikan dengan cemas. Apa? Sialan? Pergi dan bunuh dia. Ki luo tidak bisa tetap tenang lagi. Dia bergegas menuju kuburan seolah-olah pantatnya terbakar. Harus dikatakan bahwa hobi Duande sangat tidak biasa. Dia suka berjalan-jalan di kuburan. Dalam kata-katanya, dia merasakan keakraban saat melihat kuburan kuno dan loh batu. Itu jauh lebih baik daripada taman-taman dengan bunga dan tanaman. Dia akan berkeliaran di sekitar kuburan para pembunuh setiap kali dia tidak melakukan apa-apa. Ini membuat banyak pembunuh ingin mengejarnya sampai ke ujung bumi. Mereka sangat membencinya. Memang, ada beberapa hal yang tidak terduga. Kita perlu membicarakannya. Di malam hari, api unggun berkedip-kedip. Sekelompok orang mengelilingi api unggun. Tak satu pun dari mereka yang cemas atau gelisah. Mereka semua sangat tenang dan tenang, yang membuat Ki luo diam-diam menganggupkan kepalanya. Wu Zong Tian dan Jiang Huai Ren terjebak di Gunung Sembilan Ketenangan. Kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kami harus melakukan perjalanan ke sana. Saudara Hei Sui akan menangani masalah ini. Kata Ye Fan. Kali ini, pasti ada badai berdarah. Mereka tidak bisa menyisihkan terlalu banyak orang. Mereka meminta Li Hei Sui untuk mengundang para bandit, terutama hajingan tua itu. Bahkan jika dia tidak bisa bergerak karena perjanjian di Jade Lake, dia harus pergi dan mengawasi situasi untuk menghindari kecelakaan. Malam itu, Li Hei Sui pergi dan menghilang di bawah langit berbintang. Mereka berdiskusi lama sekali, menyimpulkan musuh mana yang akan muncul. Ki luo sedikit bingung. Orang-orang ini terlalu tenang dan tidak memiliki sedikitpun rasa khawatir. Dia tidak bisa tidak mengagumi mereka. Penatuaki, saatnya menyusahkanmu. Bisakah kamu menemukan garis bawah dari dua dinasti ilahi? Siapa yang akan bergerak dan seberapa kuat mereka? Akhirnya, Ye Fan menatapnya. Ki luo bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah masalah yang sulit. Dua dinasti pembunuh dewa terlalu tertutup. Orang tidak tahu di mana istana kuno mereka berada. Mereka bahkan tidak bisa menyerang mereka. Bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Saya memiliki dua bidak catur penting yang telah disergap selama hampir 700 tahun. Saya tidak berani menghubungi mereka selama ini. Sekarang, sepertinya mereka akan digunakan. Mereka bertanya apakah mereka dapat menemukan istana suci tertinggi dari dinasti pembunuh dewa. Pada akhirnya, ki luo menggelengkan kepalanya. Akan cukup baik jika mereka dapat menemukan beberapa dunia kecil. Tidak perlu memikirkan markas mereka. Semuanya dilakukan dengan lancar. Waktu sangat penting. Selama dua hari ini, semua kekuatan bergerak. Mereka yang ingin ikut campur sedang memobilisasi pasukan mereka dan membuat pengaturan. Kabar buruk datang dari wilayah selatan. Sekelompok orang Raskuno akan bergerak. Mereka mengangkut lebih dari setengah kotak sumber ilahi untuk menawar Linjia. Jelas bahwa mereka ingin melawan Ye Fan. Ada juga berita bahwa orang-orang dari Primitive Lake juga berangkat ke wilayah selatan untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Ini adalah klan kekaisaran kuno yang hebat. Jika mereka berpartisipasi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Heh. Linjia bernilai begitu banyak sumber ilahi. Dalam hal ini, jika suatu hari kita menjual diri kita sendiri, kita juga bisa mendapatkan harga setinggi langit. Ada begitu banyak orang yang menonton. Pang Bo menertawakan dirinya sendiri dan mengepalkan tinjunya. Sementara itu, semakin banyak orang berkumpul di Broken Heaven Mountain Rang. Ada angin dewa dari Griddao di sana, dan sulit bagi orang biasa untuk mendekat. Namun, masih banyak elit yang datang. Beberapa orang sudah memanjat dengan susah payah. Mereka mengirimkan kembali berita yang akurat bahwa bagian atasnya dipenuhi dengan aroma obat surgawi. Dengan pandangan tergesa-gesa, mereka melihat seorang gadis kecil bergerak mengikuti angin. Dia lembut dan cantik, dan dia terisak pelan. Banyak orang mengatakan bahwa mereka bertekad untuk mendapatkan gadis kecil ini. Tidak peduli siapa yang dia ikuti di masa lalu, mereka akan melakukan apa saja untuk merebutnya hari ini. Sungguh kata-kata arogan. Apakah mereka akan memurnikan gadis kecil itu seperti obat abadi? Aku benar-benar ingin melihat siapa yang memiliki mentalitas seperti ini, dan siapa yang ingin bergerak. Anjing hitam besar itu mencibir. Akhirnya, Kiluo membawa kembali berita. Itu sangat penting, dan ketika dia mengatakannya, semua orang yang hadir merasakan gelombang ketakutan. Dua dinasti dewa pembunuh yang hebat bertekad untuk menyergap Yevan kali ini, dan mereka mengirimkan sejumlah besar pembunuh. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengerahkan kekuatan besar, dan seolah-olah mereka telah berkerumun, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Dinasti dewa pembunuh neraka. Ada 18 dunia kecil, dan mereka dikenal sebagai 18 tingkat neraka. Di masa lalu, Yevan pernah menghancurkan salah satu dari mereka saat dia mengalami kesusahan. Kali ini, lima penjara dimobilisasi, dan akan ada lima penguasa pembunuh utama dunia kecil. Dinasti dewa pembunuh dunia manusia. Empat penguasa dunia kecil akan muncul, dan mereka akan memimpin pembunuh yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang Yevan. Selama dia muncul, akan ada pertumpahan darah. Dikabarkan bahwa dia memiliki Sein Weven. Selain itu, putra dan putri ilahi mereka juga telah dikerahkan. Dua organisasi pembunuh kuno yang hebat akan menghancurkan Yevan dan orang-orang di sekitarnya dengan segala cara, tidak memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Untuk dapat menggali informasi penting seperti itu, cukup untuk menunjukkan seberapa dalam bidak catur Kiluo. Sudah mendekati 700 tahun, dan dia baru mulai menggunakannya sekarang. Jika kita benar-benar dapat memusnahkan orang-orang ini, itu akan sama dengan memotong salah satu kaki dinasti dewa pembunuh kuno. Ini akan menjadi lebih dari seperempat kekuatan mereka. Kiluo berkata dengan dingin. Aku ingin tahu siapa yang akan datang dan karakter utama seperti apa yang akan menghadapi kesengsaraan. Kua Yunfei, putra suci Yao Guang, putri ilahi, pangeran kuno, akan lebih baik jika mereka semua datang. Duan de berharap dunia berada dalam kekacauan. Saya hanya berharap hantu jahat, Liu Yunzi, dan yang lainnya akan muncul dan tidak mengecewakan kami, kata Pangbo. Mereka berdiskusi untuk waktu yang lama. Ye Fan terus terang mengatakan bahwa selama dia muncul, dimanapun dia berada, kemungkinan besar dia akan segera menjadi medan perang utama. Namun, setelah berpikir lama, dia berkata, Ayo gunakan Broken Sky Mountain Range sebagai medan perang utama. Setelah itu, dia mulai mengatur. Dia membiarkan Pangbo, Kaisar Hitam, Litian, dan yang lainnya pergi ke pegunungan langit rusak terlebih dahulu. Mereka pertama-tama akan menjaga semuanya dan menunggu dia datang sehingga mereka bisa menyerang bersama. Pada hari ini, Ye Fan, Duan de, dan monyet berangkat ke wilayah selatan. Mereka bergegas ke tempat penting di mana Lin Jia akan dilelang. Apakah aku akan menyebabkan terlalu banyak pembunuhan? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri di sepanjang jalan. Tidak apa-apa, kamu hanya sedikit tidak baik. Kamu tidak bisa dianggap jahat. Biasa saja, evaluasi Taoist Duan de yang jahat. Bukan masalah besar. Beberapa orang pantas dieksekusi. Monyet itu tertawa keras dan menepuk pundaknya. Ye Fan memasuki wilayah selatan dengan cara yang terkenal. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menyebabkan semua orang mengetahuinya. Dia merilis pesan yang meminta teman-teman lamanya yang akan pergi ke Broken Sky Mountain Rang untuk bersikap lunak. Siapapun yang bisa melindungi gadis kecil itu akan mendapat banyak hadiah. Ini jelas menunjukkan bahwa dia masih harus bergegas ke Broken Sky Mountain Rang setelah menyelamatkan Lin Jia. Dia akan meluncurkan ekspedisi hukuman yang hebat dan bertarung di mana-mana. Pertumpahan darah tidak bisa dihindari. Sekarang aku menyadari bahwa kamu sedikit jahat. Duan de mengutuk karena dia tahu cerita di dalamnya. Badai besar sedang terjadi di wilayah selatan. Salah satu dari sepuluh perusahaan teratas, Klan Hu, akan melelang peri alam luar. Benturan pancaran-pancaran peradaban yang berbeda sebanding dengan seribu tahun pemahaman Dao. Banyak orang tergerak, dan sekarang, Ye Fan datang untuk menyelamatkan teman lamanya, Lin Jia. Pasti ada keributan besar, mustahil untuk bersikap baik. Semua orang tahu bahwa badai darah yang hebat telah dimulai. 883 Kota Zilan adalah kota yang indah yang terletak di wilayah selatan. Kota itu bersih, rapi, dan semuanya teratur. Kedua sisi jalan dipenuhi dengan pohon anggrek ungu. Cenis kayu harum ini tembus cahaya seperti batu kecebung dan tingginya beberapa meter. Setiap tandan bunga tampak diukir dari batu akik ungu dan memiliki keharuman yang memabukkan. Benar-benar tidak buruk. Kedepan, jika saya ingin membuat pemakaman, saya akan menanam beberapa pohon anggrek ungu, kata Duande. Kebiasaan buruknya kembali terjadi. Seluruh kota dipenuhi dengan keharuman bunga anggrek yang menyegarkan hati. Itu sangat layak untuk ditinggali. Berjalan di jalanan membuat seseorang merasa segar dan damai. Rumah lelang guyu terletak di daerah yang relatif sepi di kota Zilan. Namun, hari ini, tempat itu berisik dan penuh sesak dengan orang. Sulit untuk masuk dan keluar. Ada dua kilin besar di depan pintu yang berkedip-kedip. Mereka diukir dari kalsedon emas, memiliki sejenis keagungan, dan terlebih lagi sejenis kekayaan, bermertabat dan heroik. Di dalam rumah lelang, ada balok-balok berukir indah dan langit-langit yang dicat. Ada layar raksasa, kursi antik, dan pilar tebal dengan naga dan burung finiks melingkarinya. Peri dari luar wilayah. Bentrokan peradaban berbeda. Menarik, seorang pemuda raskuno yang memegang kipas lipat tertawa. Di sampingnya, seseorang yang memakai topeng setan masuk dengan kepala terangkat tinggi. Sekelompok orang mengikuti di sekelilingnya, membawa setumpuk sumber ilahi. Yang jelas, mereka bertekad untuk menang. Kudengar wanita ini terkait dengan tubuh suci Yevan. Apakah akan ada masalah jika dia menawar seperti ini? Orang lain berdiskusi dengan suara rendah. Penawar tertinggi menang. Apakah dia ingin merampok kita? Seseorang berkata dengan suara gelap. Jelas bahwa beberapa orang tidak benar-benar datang untuk pelelangan dan ingin menargetkan Yevan. Bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka masih akan menemukan beberapa masalah. Dia tidak tahu arti kematian. Monyet itu bergumam pada dirinya sendiri di kejauhan. Saat ini, Yevan, Duande, dan yang lainnya sudah masuk. Namun, mereka telah mengubah penampilan mereka agar tidak menarik terlalu banyak perhatian. Semua orang tahu bahwa dia pasti akan muncul hari ini. Semuanya, harap diam. Lelang sekarang akan dimulai. Seorang lelaki tua berusia lebih dari 60 tahun naik ke atas panggung. Dia memukul palu kayu dan mulai memimpin pertemuan. Awalnya tidak ada keributan. Semua jenis bahan, senjata, dan pil dilelang dengan damai. Tidak ada klimaks bahkan ketika senjata raja muncul. Hanya ketika surat orang suci terakhir muncul barulah menimbulkan keributan. Namun, hanya 7 atau 8 halaman dan rusak parah. Meski begitu, banyak orang berlomba-lomba untuk menawarnya. Akhirnya, lelaki tua berambut putih itu mengetuk meja dan meninggikan suaranya. Selanjutnya, kita akan melelang peri dari luar daerah. Penawar tertinggi yang menang. Boom. Akhirnya, rumah lelang Gu Yue yang tenang dinyalakan. Dalam sekejap, menjadi berisik, keributan membubung ke langit, segala macam suara yang memekakkan telinga, banyak orang berdiri. Di antara mereka, setengah dari mereka tidak memperhatikan platform tinggi, malah mencari melalui kerumunan, jelas mencari sosok Ye Fan, lebih memperhatikannya. Mereka menyembunyikan diri dengan cukup baik. Ada seorang pembunuh yang kuat, tapi saat ini, aku hanya bisa merasakan beberapa helai aura. Semuanya tersembunyi di dalam diri orang biasa. Tidak ada yang berani bergerak. Tempat ini penuh dengan penjahat dan orang jujur. Jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu, mungkin akan melibatkan puluhan atau bahkan ratusan kekuatan besar. Bahkan dinasti dewa pembunuh tidak akan berani mengambil tindakan. Yang disebut peri dari luar daerah, kenapa dia belum keluar? Lelang sudah dimulai. Mengapa kamu tidak membiarkan kami melihatnya? Seseorang berteriak. Benar. Siapa yang tahu apakah dia berasal dari langit atau gadis sembarangan dari rumah bordil? Mari kita lihat dia dulu. Rumah lelang Guyue sangat besar. Saat ini, ada puluhan ribu orang yang duduk di bawah. Tempat ini memiliki hukum ruang angkasa. Maaf, asal usul gadis ini luar biasa. Tabrakan berbagai peradaban sebanding dengan seribu tahun pencerahan Dao. Hanya beberapa tempat yang akan dilelang di sini. Setelah itu, kita akan pergi ke tempat lain untuk menawar. Kata lelaki tua di atas panggung. Penonton berada dalam kekacauan. Banyak orang yang tidak puas. Beberapa tidak membelinya dan berdiri, berteriak tanpa henti. Namun, itu tidak bisa mengubah apapun. Orang tua di atas panggung melanjutkan. Hanya mereka yang memiliki 800 ribu kilogram origin yang bisa masuk ke babak berikutnya dan pergi ke tempat lain untuk menawar. Apa? Asal 800 ribu kilogram? Apakah kalian gila? Itu hanya seorang gadis. Tidak peduli betapa berharganya dia, dia tidak begitu berharga. Kamu tidak harus begitu kejam untuk menipu orang. Apakah ada keadilan di dunia ini? Bahkan jika dia berasal dari luar daerah, itu tidak boleh terlalu konyol. Di tengah makian, lebih dari 10 kelompok orang naik ke atas panggung. Ada yang meletakkan sepotong kecil Giyok Dewa Urutan Sembilan Surga, ada yang melemparkan sepotong kecil esensi Perak Daluo, dan ada pula yang meletakkan beberapa keping besar yang berasal dari Dewa. Ola dengan cepat menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa mereka bukanlah orang biasa. Mereka mungkin ada di sini untuk fisik suci umat manusia, Yevan. Peri dari luar daerah hanyalah tambahan bagi mereka. Suasana tegang menyelimuti udara, membuat orang merasa tercekik. Orang-orang sepertinya mencium bau darah dan melihat bayang-bayang pedang, tulang putih, dan aliran darah. Melalui pelelangan ini, musuh-musuh tubuh suci umat manusia telah membentuk aliansi. Banyak orang tahu bahwa mereka pasti akan bekerja sama untuk membunuhnya. Saya pikir beberapa orang mungkin memiliki artefak spasial pada mereka. Sekarang sepertinya hanya satu orang, tetapi ketika saatnya tiba, ribuan pasukan akan muncul. Beberapa kultifator tua sedang berdiskusi dengan suara rendah. Mereka dengan tegas memegangi keponakan mereka, menyuruh mereka untuk berbicara lebih sedikit dan lebih banyak menonton, dan tidak berlarian. Lebih dari sepuluh kelompok orang naik ke atas panggung dan dibawa ke aula lain yang tidak terbuka untuk umum. Mereka meninggalkan tanah yang penuh dengan harta yang bersinar sehingga orang tidak bisa membuka mata. Yang paling biasa adalah asal ilahi, dan sisanya semua bahan ilahi yang berharga dan langka. Jantung Duande berdetak kencang. Ada aura hantu jahat. Dia menatap batu yang semerah darah di atas panggung. Ada berbagai macam pola dao yang rumit di dalamnya. Bahkan orang-orang di balai lelang tidak tahu apa itu, tapi mereka memperkirakan asalnya lebih dari 1 juta kilogram. Duande membuat kesimpulan tertentu. Orang yang memegang batu darah ini pasti sering berhubungan dengan hantu jahat. Ada aura di atasnya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Akhirnya di sini, tapi kurasa dia lebih mungkin bergegas ke pegunungan Broken Heaven. Mungkin dia hanya karakter kecil. Yaifan bergumam pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, Yaifan dan yang lainnya juga naik ke atas panggung. Setelah sekian lama, mereka memasuki aula kuno mewah lainnya. Itu dipenuhi dengan lukisan orang-orang terkenal, dan bahkan cangkir teh yang mereka gunakan memiliki sejarah yang hebat. Di tengah aula kuno ada sebuah altar, dan ada pola formasi yang berkedip-kedip di atasnya. Lebih dari 10 kelompok orang telah menghilang. Mereka saling memandang dan kemudian melangkah ke altar. Dengan kilatan cahaya, mereka akhirnya muncul di gurun pasir. Sebuah bangunan megah berdiri di depan mereka, dan terlihat sangat aneh. Ini adalah salah satu dari sedikit gurun di wilayah selatan. Biasanya, tidak ada yang menginjaknya. Rumah Lelang Guyue berkata terus terang bahwa mereka takut perang dan tidak bisa melakukannya di kota. Di aula besar, lebih dari 10 kelompok orang duduk bersilah. Beberapa dari mereka mengungkapkan senyum dingin. Mereka memiliki metode khusus dan tahu bahwa Yevan telah datang. Mereka yang tidak terlibat telah pergi. Sekarang saatnya pertunjukan utama. Kapan kita bisa membunuh fisik suci manusia? Sebuah suara serak datang. Seluruh tubuhnya ditutupi armor hitam, dan bahkan kepala dan wajahnya tertutup. Orang tua ini hanya bertanggung jawab atas pelelangan. Yang di atas panggung tetaplah lelaki tua dengan rambut beruban itu. Dia berkata, penawar tertinggi akan mendapatkan peri alam luar. Meski berada di gurun, suasana di aula sangat dingin. Lebih dari 10 kelompok orang mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan, dan beberapa dari mereka sudah menatap Yevan dan yang lainnya. Tidak apa-apa. Bukankah gadis itu berasal dari tempat yang sama dengan tubuh suci manusia? Mereka adalah teman lama. Seorang pemuda dengan sembrono berkata, kalau begitu aku akan menawar untuknya dan menggunakan dia sebagai budak. Dapat dikatakan bahwa ini adalah penghinaan yang nyata. Dia tahu Yevan telah datang, tapi dia tetap mengatakan ini. Dia tidak memberinya wajah apapun, dan itu hanya tamparan di wajahnya. Duanda mentransmisikan suaranya dan berkata, dia bukan tingkat raja yang sederhana. Dia terlihat sangat muda di permukaan, tapi entah sudah berapa lama dia hidup. Perubahan di matanya tidak dapat disembunyikan, dan niat membunuh yang menakjubkan di tubuhnya telah tersegel. Kemungkinan besar dia adalah penguasa dunia kecil dari dinasti dewa pembunuh. Petik 2. Karena dia sudah ada di sini, maka tidak perlu terburu-buru. Dia sudah masuk ke dalam perangkap, dan tubuh suci manusia terperangkap di sini hidup-hidup. Apalagi yang tidak bisa kita tunggu. Mari kita rebus dia perlahan-lahan, kata orang lain dengan sedih, sedikit ejekan dan ejekan. Pantas saja dia begitu percaya diri. Dia membawa senjata suci. Duanda merasa ngeri. Dia diam-diam mengingatkan Yevan dan menyet bahwa ini kemungkinan besar adalah penguasa alam dari neraka. Karena dia adalah teman lama dari fisik manusia suci, aku tidak punya pilihan selain menawarnya. Bukankah merupakan pencapaian besar bisa menjadi pelayan dan menghangatkan tempat tidur? Seorang pemuda dari Danau Primitif berkata dengan sangat terhina. Fisik suci manusia, kamu sudah selesai. Orang-orang dari ras sayap jatuh bahkan lebih lugas. Mata mereka berkedip saat melihat Yevan, Duanda, dan monyet itu. Ludongfa telah mati di tangan Yevan, dan mereka juga datang. Dua lelaki tua berdiri berdampingan di depan mereka. Mereka berdua berada di puncak tingkat raja, dan mereka berdua memegang botol iblis delapan harta karun yang mengeluarkan tekanan yang mengejutkan. Itu botol penyegel ajaib. Duanda terkejut. Botol semacam ini dapat membatasi ruang, membuat semua pola formasi menjadi tidak efektif, dan menghancurkan semua kekuatan hukum. Itu bisa mengubah tempat ini menjadi gurung tanpa hukum-hukum ilahi. Yevan, sudah bertahun-tahun, dan aku sangat merindukanmu. Kami akhirnya bertemu lagi. Aku selalu menantikan reuni kita setiap saat. Aku benar-benar ingin melihat wajah kagetmu. Pria aneh yang diselimuti armor hitam itu berbicara. Dia sangat menakutkan sehingga dia sepertinya berasal dari sembilan lapisan neraka. Itu dia. Dia dipenuhi aura hantu jahat. Duanda adalah seorang ahli, dan dia segera mengetahui petunjuknya. Pada saat yang sama, rasa dingin muncul dari tubuhnya. Dia tahu betapa menakutkannya hantu jahat melalui orang ini. Kalau begitu, pasti teman lama yang melintasi langit berbintang bersamaku dan datang ke dunia ini, gumam Yevan pada dirinya sendiri. Yang lainnya sangat tenang, dan ekspresi mereka bahkan lebih dingin. Orang bisa membayangkan bahwa mereka pasti akan bergerak pada saat genting. Mereka akan menggunakan artefak spasial mereka, dan seluruh gurun akan berubah menjadi pasukan yang luar biasa. Lebih dari selusin kelompok orang mewakili lebih dari selusin kekuatan super yang sangat kuat dan menakutkan. Di platform tinggi, lelaki tua itu sangat tenang. Dia mengikuti perintah yang ditentukan dan terus menjadi tuan rumah pelelangan. Lin Jia masih belum muncul. Selain itu, setiap orang harus terlebih dahulu menunjukkan harta mereka dan menumpuknya di depan panggung lelang sebelum mereka dapat menawar 1 juta kilogram sumber ilahi untuk menjadikan teman wanita fisik ilahi umat manusia sebagai Buddha. Tuan kerajaan yang tampaknya muda dari dinasti dewa pembunuh tertawa terbahak-bahak. Ada sedikit kekejaman dalam tawanya. Aku juga ingin pelayan wanita seperti ini. Pria muda dari Primitive Lake berbicara. Kedua lelaki tua di belakangnya memberikan setumpuk besar sumber ilahi. Tidak lama kemudian, platform tinggi itu dipenuhi dengan material ilahi. Segala jenis harta karun langka sangat mempesona, dan berkedip-kedip dengan cahaya. Itu sangat mempesona. Jumlah orangnya tidak banyak, dan kebanyakan dari mereka tidak bergerak. Mereka menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Mereka tidak begitu tertarik pada peri alam luar, dan tujuan utama mereka adalah membunuh Yevan. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berkata, Semuanya, apakah kalian sudah cukup bermain? Ayo kita bunuh kura-kura di dalam toples dulu. Itu benar, dia sendiri sudah masuk ke dalam toples. Dia sudah mendidih begitu lama, dan sudah hampir waktunya. Seseorang tertawa dingin. Astaga, saat ini, Yevan mengungkapkan penampilan aslinya. Tidak perlu bersembunyi sama sekali, dan dia berdiri. Orang yang seluruh tubuhnya ditutupi armor hitam adalah yang paling bersemangat. Seperti burung hantu malam yang menangis, dia berkata dengan dingin. Yevan, tahukah kamu siapa aku? Aku selalu menunggu kesempatan ini untuk bertemu denganmu. Aku sangat ingin melihat ekspresi terkejut dan ketakutan di wajahmu. Yevan berkata dengan acuh tak acuh. Sayangnya, kamu ditakdirkan untuk kecewa. Tidak peduli apakah itu masa lalu atau masa kini, kamu hanyalah seekor ikan kecil. Kamu, energi yin orang ini sangat berat. Dia bernapas dengan berat, dan baru setelah sekian lama dia menjadi tenang. Tunggu sampai kamu tahu siapa aku. Kamu akan menyesal. Sebenarnya, aku sangat ingin tahu teman Daumana yang mengambil tindakan kali ini untuk mengatur lelang besar ini, sehingga banyak dari kita yang secara kebetulan berkumpul untuk membunuh tubuh dewa. Seorang tokoh tingkat raja menanyakan pertanyaan ini. Yang lain juga ingin tahu. Terima kasih semua atas hadiah murah hati Anda. Yevan berjalan maju dengan langkah besar dan mengumpulkan semua jenis harta langka di platform tinggi. Dia kemudian berkata dengan suara nyaring, Akulah yang memasang jebakan ini untuk bunuh diri. 884, semua orang yang hadir ketakutan, termasuk manusia dan orang dahulu. Semua orang tercengang. Semua ini tidak terduga dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Bahkan para pembunuh dinasti dewa yang dingin dan tenang pun merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka merasa bahwa pemuda yang tampaknya tidak berbahaya di depan mereka itu sangatlah berbahaya. Untuk menjebak dan membunuh musuh, dia bahkan merencanakan melawan dirinya sendiri. Siapa umpannya? Menakutkan. Saya tidak suka mengikuti ritme orang lain. Yevan berdiri di platform tinggi, tenang dan tenang. Dia menatap orang-orang di bawah dan berkata, Daripada menunggu kalian semua memasang jebakan dan memaksaku keluar dengan segala macam metode, lebih baik aku merancangnya sendiri dan memuaskan keinginan kalian. Tentu saja, hasilnya akan terlihat sangat berbeda, dan sayalah yang akan membawa Anda pergi. 2. Skema yang luar biasa. Kamu sudah menyiapkan jebakan sejak altar lima warna dan meletakkan begitu banyak fondasi. Jantung seorang raja puncak dari ras bersayap jatuh tenggelam, dan ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Segala sesuatu tentang altar lima warna sangat misterius. Selama proses konstruksi, semua informasi tertutup rapat, sehingga sulit bagi orang untuk menanyakannya. Tetapi ketika orang memeras otak untuk menyelidiki, semuanya jatuh ke dalam ritme Yevan, dan mereka semua dipimpin olehnya. Apa yang disebut star domain traversal hanyalah katalisator, semacam bayangan. Ada jebakan di dalam jebakan, dan itu akan digunakan satu demi satu. Orang-orang akan jatuh ke dalam perangkap dan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki, dan pada akhirnya, perangkap baru akan lahir secara otomatis. Ketika mereka menemukan kebenaran, dan mengetahui bahwa Yevan ingin meninggalkan planet kuno ini, pemikiran naluriah mereka secara alami adalah menghentikan dan membunuhnya, tidak mengizinkannya melintasi alam semesta. Dan pada saat ini, Yevan menambahkan bahan bakar ke api, menyiapkan jebakan lain, dan Linjia, dilelang. Pada saat ini, terlepas dari apakah Linjia ada atau tidak, orang-orang dalam kegelapan akan mengerti bahwa seseorang ingin berurusan dengan Yevan. Mereka yang membencinya secara alami akan menyerang, membentuk kekuatan gabungan. Jika bukan karena insiden Linjia, akan ada orang yang menggunakan metode jahat untuk membuat Yevan tetap tinggal. Yevan memuaskan mereka dengan mengambil inisiatif membuat jebakan kecil. Terlebih lagi, dia menggunakan metode abnormal untuk bunuh diri dan menyatukan musuh-musuhnya. Yevan menatap orang misterius yang seluruh tubuhnya ditutupi armor hitam dan berkata, Bahkan jika kamu tahu bahwa Linjia tidak ada di sini, kamu masih akan bergegas ke sini karena kamu yakin seseorang sedang mengincarku dan ingin melenyapkanku. Kamu ingin membantu. Selama proses ini, dia mengamati reaksi para pria berpakaian hitam, menggunakan divine sensenya yang kuat untuk menangkap fluktuasi divine sense mereka. Dia ingin memastikan apakah Linjia telah jatuh ke tangan mereka atau tidak. Kamu tahu aku akan datang. Pria berbaju hitam itu mundur beberapa langkah. Yevan tersenyum dingin. Setelah mendapatkan jawaban yang ingin dia ketahui, dia tidak lagi peduli. Kemudian, dia melihat yang lain dan merasakan fluktuasi divine sense mereka. Ekspresinya menjadi dingin dan dia mengungkapkan sedikit niat membunuh. Semua orang tahu bahwa semuanya buruk. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Mereka bergegas keluar dari istana yang megah dan muncul di padang pasir. Mereka masing-masing menemukan posisi yang menguntungkan untuk mempertahankan diri. Itu karena sepertinya sangat sulit untuk melarikan diri. Saat ini, ujung gurun adalah hamparan putih yang luas. Segala jenis kabut naik dan mengalir seperti kekacauan utama. Ada begitu banyak dari kita di sini. Apa yang harus ditakutkan? Bahkan ada tingkat raja tingkat tinggi di sini. Apakah tidak cukup untuk membunuh mereka bertiga? Seseorang berkata dengan dingin. Namun, yang lainnya tetap diam. Mereka tidak memaksa Yevan masuk ke dalam jebakan. Sebaliknya, mereka telah dimasukkan ke dalam perangkap. Siapa yang tahu jebakan macam apa yang diletakkan di sini? Tidak perlu takut. Kedua tetua dari ras bersayap jatuh melangkah maju. Mereka memegang botol iblis delapan harta karun di tangan mereka dan memancarkan tekanan menakjubkan yang menghancurkan kekuatan hukum di sekitarnya. Memang, tidak ada yang perlu ditakutkan. Hasilnya tidak dapat diubah. Saya datang ke sini untuk mengakhiri hidupnya. Pria berpakaian hitam itu kembali tenang dan melangkah maju. Sudah lebih dari 20 tahun. Aku tidak pernah berhenti menantikan reuni ini. Yevan, sudah waktunya kamu menyesalinya. Dia dengan paksa melepas helmnya, ingin memperlihatkan penampilan aslinya. Yevan tersenyum dengan tenang dan berkata, Kembali dengan kemuliaan. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Di mataku, kamu akan selalu menjadi anak kecil. Petik 2. Apakah kamu benar-benar tahu siapa aku? Pria berpakaian hitam itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tampak sangat gelisah saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Bukankah kamu Li Changqing yang paling tidak berguna? Kamu tidak pernah berkembang, kata Yevan ringan. Dentang. Li Changqing dengan paksa membenturkan helmnya ke aula istana yang jauh, memperlihatkan penampilan aslinya. Ekspresinya nyaris menyeramkan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat masuk dengan gemilang dan melihat ekspresi kaget dan ketakutan Yevan. Tanpa diduga, pihak lain tidak peduli sama sekali. Seolah-olah dia sudah meramalkan segalanya. Seolah-olah dia telah dengan cermat mempersiapkan dan menyiapkan pertunjukan yang bagus, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang menonton. Seolah-olah dia telah meninju udara, dan itu sangat tidak nyaman. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Penampilan Li Changqing tidak banyak berubah, hanya menjadi sedikit lebih pucat. Seolah-olah dia tidak melihat sinar matahari sepanjang tahun dan hidup dalam kegelapan. Yevan, tidak peduli apa yang kamu prediksi, tidak peduli betapa brilian dan heroiknya kamu, ada satu hal yang tidak dapat kamu ubah, dan itu adalah kamu harus mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Li Changqing menjadi gila. Dia telah bertahan dengan pahit selama lebih dari 20 tahun. Dia awalnya ingin melampiaskan kebenciannya dan membuat pintu masuk profil tinggi, mengungkapkan identitas aslinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah lama dilihat oleh orang lain. Beberapa kata ringan membuatnya ingin muntah darah. Aku bilang kamu tidak berkembang, dan kamu tidak menyukainya. Kamu sudah mengikuti ritmeku, jadi bagaimana mungkin tidak ada pengaturan apapun. Yevan mencibir. Lepaskan kutukan para dewa dari luar wilayah ini. Li Changqing meraung keras, mengguncang seluruh gurun ini. Pasir kuning yang tak terbatas semuanya terbang ke udara, dan asap serta debu segera menyembur ke segala arah, menenggelamkan langit dan bumi. Seorang kecil berwarna darah muncul di tangannya. Dia hancur berkeping-keping, berubah menjadi seberkas cahaya berdarah yang terbang menuju Yevan. Langit dan bumi menjadi dingin, seolah-olah jatuh ke dalam rumah es. Terdengar suara hantu menangis dan dewa melolong. Seperti yang diharapkan, itu adalah pukulan fatal. Jika kamu tidak siap, jiwamu pasti akan terpencar setelah dipukul. Ini adalah metode yang ditinggalkan oleh roh jahat, kata Duande. Penutup iblis pemakan surga di atas kepalanya muncul, dan simbol sembilan bintang yang misterius muncul di bawah kakinya. Ini adalah formasi terlarang asal surga yang Yevan ukir khusus untuknya, menggunakan lautan sumber ilahi sebagai harga untuk mengaktifkan senjata kaisar. Hong, The Heaven Deforing Demon Cover merilis sejenis kekuatan kaisar. Meskipun tidak benar-benar hidup kembali, itu masih menutupi langit dan bumi, bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang normal. Semua jenis cahaya berwarna darah dihancurkan, tidak bisa mendekatinya sama sekali. Mereka berubah menjadi hamparan kabut warna-warni, menghilang ke padang pasir. Ekspresi Li Changqing berubah, sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Dia terus-menerus mundur. Awalnya, dia akan menyerang dan membunuh Yevan, tetapi dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang ke tahap ini. Membunuh, teriak Lord of Purgatory dari pengadilan Kerajaan Dewa Neraka. Tubuhnya memancarkan seberkas cahaya biru, dan sebuah artefak spasial terbuka. Di sekelilingnya ada niat membunuh yang padat, dan dia dengan cepat menghilang ke padang pasir, bersiap untuk menyerang Yevan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Realm Lord of the Mortal World juga berteriak. Sinar cahaya kuning keluar, dan sejumlah besar niat membunuh muncul. Pada saat ini, Primitive Lay, Fallen Wing Race, dan kekuatan besar lainnya juga bergerak. Artefak spasial mereka terus menyalah, dan dalam sekejap, ribuan pasukan muncul. Spanduk mereka berkibar tertiup angin, menenggelamkan tempat ini seperti tsunami dengan niat membunuh tanpa batas. Formasi terlarang asal surga, bunuh. Yevan berteriak. Seluruh gurun bersinar, dan semua jenis rune ilahi mengalir keluar, terjalin menjadi jaring hukum, seperti sabit malaikat maut, memanen kehidupan. Lautan Genesis Kiterbakar, berubah menjadi untayan hukum, membangun formasi besar asal surga, menyegel gurun dan memadamkan semua jenis kehidupan. Banyak orang jatuh ke tanah, dan kepala terbang ke udara. Darah berceceran di mana-mana, dan bunga-bunga indah bermekaran. Kehidupan menghilang satu demi satu, terputus oleh sinar hukum, berubah menjadi hujan cahaya, dan menghilang bersama angin. Ini adalah pembantaian. Tidak ada yang tahu berapa hari telah berlalu sejak formasi terlarang asal surga didirikan di gurun, diam-diam menunggu momen ini tiba, hanya untuk memanen kehidupan segar. Ahaha. Ceritan yang mengental darah naik dan turun. Tempat ini berlumuran hujan darah, berubah menjadi api penyucian di bumi. Mayat ada di mana-mana, dan pemandangan itu terlalu mengerikan untuk ditanggung. Botol penyegel ajaib, hancurkan. Kedua raja dari ras sayap jatuh mengaktifkan botol iblis delapan harta karun bersama-sama, memancarkan untayan cahaya hitam yang menyinari gurun. Jika itu botol penyegel ajaib yang disempurnakan oleh Great Emperor, maka kami akan mengaku kalah. Jika tidak, maka kalian semua bisa beristirahat dengan tenang. Yaifan dengan ringan berteriak, dan dengan ujung tangannya, dia mengaktifkan rune formasi lain. Formasi pembunuhan muusi dihidupkan kembali, menerangi langit. Boom! Niat membunuh tanpa batas menyapu ke segala arah. Seolah-olah mereka telah kembali ke era ketika langit dan bumi terbelah, ketika semua makhluk hidup dilahirkan. Semua jenis kekuatan membunuh itu abadi, luas dan perkasa. Ini adalah pergantian peristiwa yang menakutkan. Botol penyegel ajaib pecah dengan keras, dan kedua raja itu memuntahkan seteguk besar darah. Tubuh mereka dipenuhi luka, dan mereka hampir hancur. Meskipun itu hanya sudut dari formasi pembunuhan muusi, kekuatan ofensifnya menantang surga. Tidak ada yang hadir bisa menolaknya, dan jeritan sengsara terdengar. Dalam sekejap mata, ribuan orang berubah menjadi pasta berdarah, dihancurkan oleh niat membunuh. Pedang api penyucian terhunus, tebasan pembelah surga. Raja dinasti dewa neraka meraung, dan pedang dewa yang berlumuran darah terbang keluar. Warnanya merah cerah dan indah, dan menebas ke arah Yevan dan yang lainnya. Itu sangat indah, dan pedang merah itu ternoda oleh tetesan darah. Itu mengeluarkan suara wuhu, dan langit dan bumi sepertinya runtuh, dan gurun akan segera menghilang. Melihat ini, banyak raja naik bersama untuk mengaktifkan senjata suci ini, mengubahnya menjadi cahaya berdarah menyilaukan yang mewarnai seluruh langit menjadi merah. Angin busuk dan hujan darah memenuhi udara. Itu tidak lengkap, dan itu bukan senjata suci yang sebenarnya. Apakah menurutmu tutup iblis pemakan surga ku palsu? Duan de Mencibir, menggunakan rune di tanah, dia memperoleh kekuatan ilahi yang tak terbatas dan dengan marah mengaktifkan tutup iblis yang menakutkan. Pedang darah itu bergetar setelah terbang, tidak berani mendekat sama sekali. Di bawah tekanan yang ekstrim, kecemerlangannya meredup, dan kehilangan kontak dengan raja di belakangnya. Hubungan di antara mereka terputus. Dentang, tutup iblis pemakan surga melepaskan kekuatan ekstrimnya, dan seutas cahaya hitam ditembakkan. Pedang darah penyucian langsung jatuh ke tanah dan meratap, tidak berani melawan sama sekali. Saudara Duan, tidak perlu membuang begitu banyak usaha. Saya sudah menyiapkan tiga formasi pembunuhan musih. Tidak peduli apa yang telah mereka siapkan, itu tidak berguna, kata Yevan. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk, dan dua formasi pembunuhan lainnya menjadi hidup. Untayan niat membunuh yang mengerikan setebal gunung keluar dari gurun dan memenuhi langit. Hancurkan segalanya. Tidak ada yang bisa melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Gurun sudah lama membentuk formasi besar. Tidak ada yang bisa melarikan diri, dan segala arah terkunci. Di tengah, tiga formasi pembunuhan musih menjadi hidup bersama. Rune kuno berkedip, dan kecemerlangan menembus langit. Niat membunuh memenuhi udara, dan bunga darah bermekaran. Tempat ini telah berubah menjadi neraka. Ahaha, hanya tangisan menyedihkan yang bisa terdengar. Perlawanan itu sia-sia. Bahkan raja hanya bisa mati jika terjebak di dalam. Tidak ada cara untuk melawan. Puff, Li Zhangqing tersapu oleh seberkas cahaya pembunuh, dan dia terpotong menjadi dua di bagian pinggang. Teriakan sengsara terdengar terus-menerus. Ye Fan menangkapnya dan berteriak. Di mana roh-roh jahat itu? Ke pegunungan Broken Heaven, aku akan menunggumu. Li Zhangqing ketakutan dan dengan keras memohon belas kasihan. Namun, cahaya hitam melintas di antara alisnya, dan seluruh tubuhnya mengerut. Dia berubah menjadi kerangka, dan kemudian kepalanya meledak. Membunuh. Duan deber teriak keras. Stopless iblis pemakan surga bergetar, menghancurkan cahaya hitam dan tidak membiarkannya lolos. Broken Heaven Mountain Rang juga, jebakanmu untuk bunuh diri. Penguasa dunia kecil berjuang di ranjang kematiannya dan bertanya dengan enggan. Benar, semuanya berjalan sesuai dengan ritmiku. Pasukan utama dinasti dewa pembunuhmu pergi ke pegunungan Broken Heaven, kan? Sangat bagus, aku juga telah menetapkan tempat itu sebagai medan perang utama. Ye Fan tertawa dingin. Ahaha, tanpa kejutan, ketika tiga formasi pembunuhan wusi muncul, mereka membunuh semua orang. Pasukan yang luar biasa berubah menjadi pasta berdarah, dan gurun ini diwarnai merah. Aku harap semua musuh akan muncul di Broken Heaven Mountain Rang dan datang ke sini untuk menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya. Suara Ye Fan bergema di padang pasir. 885. Gurun emas besar diwarnai dengan warna darah. Bau darah menyerang lubang hidung. Kabut berdarah yang naik, anggota badan yang patah, dan lumpur berdarah yang tak berujung di tanah membentuk diagram asuran raka. Kejutan apa yang akan dirasakan orang ketika menemukan tempat ini? Pasukan yang luar biasa telah berubah menjadi kerangka, semuanya terbunuh. Ye Fan mengambil Purgatory Divine Sword, yang semerah matahari terbenam dan berlumuran darah. Fatih Duan meletakkan pagoda kuno yang bobrok di dadanya. Monyet memandangi kipas angin yang rusak untuk waktu yang lama. Ketiga senjata suci yang rusak itu menjadi rampasan perang mereka. Para dewa di dalamnya sudah lama mati dan ditundukkan oleh stopless jahat pemakan surga. Mereka tidak tinggal lama di sini. Mereka berbalik dan memasuki gerbang alam, menghilang dari tempat ini. Bangunan megah itu dilestarikan dalam kondisi sempurna. Orang tua yang bertanggung jawab atas rumah lelang itu masih tidak tergesa-gesa dan tenang. Dia menyeka wajahnya dengan tangannya dan mengembalikan penampilan aslinya. Inilah lelaki tua yang sering bermain catur dengan yang nyiksi di desa surgawi. Dia bertugas membersihkan kekacauan itu. Wilayah tengah adalah tempat lahirnya peradaban Wastelen Timur. Ada banyak peninggalan misterius dan banyak reruntuhan kuno dari zaman prasejarah. Mustahil untuk menemukan asal-usul mereka. Di gurun yang luas ini, ada banyak kota kuno berserakan. Mereka tidak terhubung, tetapi mereka berkembang dengan gemerlap api peradaban yang tidak pernah padam sejak zaman kuno. Pegunungan Broken Sky terletak di wilayah yang jarang dikunjungi manusia. Itu adalah gurun tak terbatas yang membentang jutaan li. Pegunungan ini sangat megah dan mengesankan. Tingginya puluhan ribu meter. Melihat dari jauh, tidak ada akhir untuk itu. Kelompok Yevan melintasi kehampaan dari wilayah selatan dan memasuki pegunungan yang luas ini. Mereka memperhatikan gerakan ke segala arah. Setiap puncak gunung sangat megah dan menjulang tinggi hingga ke awan. Yang paling aneh adalah semua puncak gunung itu rata. Itu seperti platform raksasa yang menembus awan. Ini adalah pegunungan Broken Sky yang terkenal. Dikabarkan bahwa itu dipotong oleh langit karena terlalu tinggi. Semua puncak gunung memiliki ketinggian yang sama dan sangat rapi. Semuanya hitam dan tampak megah tanpa batas di bawah kontras awan. Dahulu kala, pegunungan ini menjulang tinggi hingga ke awan. Di atasnya terdapat sebuah istana megah. Bahkan ras zaman dahulu pun tidak berani menginjakkan kaki di sini, kata Kera. Berbagai klan raja besar tidak berani mendekat dengan gegabuh. Ini adalah area terlarang dan hanya Kaisar Kuno yang pernah mengunjunginya. Ada desas-desus bahwa roh suci abadi tinggal di atas. Pantas saja ada begitu banyak legenda. Para kultifator yang kuat percaya bahwa tempat ini diratakan oleh Kaisar Kuno. Kata Yevan. Hanya eksistensi tertinggi seperti itu yang memiliki kemampuan seperti itu. Satu serangan pedang meratakan puncak gunung luas yang membentang lebih dari 1 juta kilometer, menciptakan pemandangan ajaib yang menyebabkan imajinasi seseorang mengembara dan pikiran khayalan menjadi liar. Jika serangan manusia bisa seperti ini, memetik bintang dan bulan bukanlah masalah besar. Hal ini membuat imajinasi orang menjadi liar. Apa yang disebut makhluk abadi itu seperti apa? Tepatnya, mereka dimusnahkan oleh Kaisar Rutles. Tentu saja, tidak ada cara untuk memverifikasi ini. Lagi pula, reputasi Great Emperor ini tidak begitu baik. Betapapun hebatnya prestasinya, sulit untuk disebarluaskan, kata Duande. Dia memiliki jar jahat pemakan surga, jadi dia secara alami tahu lebih banyak tentang Rutles daripada yang lain. Menurut legenda, tempat ini adalah tanah suci roh suci, dan pada suatu waktu, tempat ini merupakan ancaman besar bagi umat manusia. Di tahun-tahun terakhirnya, Rutles membantai tempat ini karena marah. Darah roh suci mewarnai gunung dan sungai jutaan mil menjadi merah, dan istana surga yang tinggi dan perkasa diratakan dengan satu serangan. Jika ini benar, maka Great Emperor umat manusia ini benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Ini benar-benar layak untuk dihormati. Di era kuno, tempat ini tidak jauh dari tujuh zona terlarang kehidupan saat ini. Monyet itu menghela nafas dengan rasa hormat yang tulus. Great Emperor yang berbudiluhur di masa lalu layak mendapatkan penghormatan yang tak terbatas. Dalam hal misteri, Rutles jelas nomor satu. Bahkan sekarang, kita tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Tidak ada satupun pencapaian hebatnya yang telah diturunkan, kata Yevan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di wilayah tengah pegunungan Broken Sky. Meskipun ketinggiannya sama, pegunungan di sini sangat megah dan tebal. Awalnya adalah tanah yang dekat dengan dewa, tapi dihancurkan selama era desolate. Kadang-kadang, orang dapat menggali puing-puing misterius di kaki gunung yang berkelap-kelip dengan cahaya abadi. Namun, mustahil untuk menyimpulkan apapun dari zaman kuno. Angin astral bersiul saat mereka terbang ke atas gunung rusak yang seperti platform langit. Ketika mereka mendarat di atas, angin surgawi Griddao yang tak ada habisnya bertiup. Kultifator dengan kekuatan yang tidak mencukupi akan berubah menjadi abu terbang. Mereka yang bukan ahli tidak bisa memanjat. Ada cukup banyak orang yang datang. Langit sudah dipenuhi dengan teriakan. Pertempuran hebat telah terjadi. Duan de menatap ke depan. Wilayah ini terlalu besar. Ada banyak tokoh di banyak tempat. Beberapa sedang mencari obat abadi, sementara yang lain menunggu Yevan tiba dan ingin menyergapnya. Baru saja, seseorang melihat gadis kecil itu lagi. Keharumannya memenuhi udara. Tidak diragukan lagi itu adalah obat abadi. Tidak mungkin palsu karena seseorang bahkan mengundang Master Lin. Dia adalah alkemis tingkat Grandmaster. Beberapa orang sedang berdiskusi. Mereka semua dengan panik bergegas menuju wilayah tertentu. Saat ini, 70 persen kultifator yang datang ke Broken Sky Mountain Rang berkumpul di sana. Namun, banyak orang yang salah masuk dan tidak menemukan apapun. Itu adalah tempat yang aneh. Sudah seperti ini sejak zaman kuno. Setelah masuk, sulit menentukan arah dan mudah tersesat. Ini benar-benar obat yang abadi. Dokter Wang juga ada di sini. Keterampilan medisnya adalah yang terbaik di Wastelen Timur. Telah dipastikan bahwa ini adalah obat yang abadi. Ketika berita ini keluar, ada kegemparan besar. Semua orang menjadi lebih bersemangat. Mereka yang datang ke sini semua memiliki niat yang berbeda. Banyak yang ingin memancing di perairan yang bermasalah dan bergaul dengan mereka yang ingin membunuh Yevan. Meskipun dikatakan bahwa kamu tidak dapat menangkap serigala tanpa mengorbankan anak itu, memamerkan benih obat kilin mungkin benar-benar akan diambil, kata Duan de. Yevan dan yang lainnya mendekati wilayah paling tengah. Tempat ini sangat luas dan tak terbatas. Ada aura dao agung yang tak terlukiskan. Angin dewa bersiul, meniup begitu banyak kultifator sehingga mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Mereka dengan mudah berubah menjadi abu. Satu demi satu gunung yang rusak sangat datar. Semuanya dipotong dari puncak besar dan hampir terhubung satu sama lain. Awan dan kabut samar-samar terlihat. Suara tangis anak kecil kembali terdengar. Aroma itu memabukkan. Di wilayah yang luas ini, suara tangisan anak kecil terdengar sangat lirih. Itu tertiup angin. Hanya beberapa kultifator dengan kultifasi mendalam yang dapat mendengarnya. Pencapaian anjing itu dalam formasi rune semakin tinggi. Labirin semacam ini memiliki kehidupannya sendiri. Ia telah mencapai puncak kesempurnaan. Hampir sebanding dengan metode orang suci, monyet itu memuji. Semua musuh di wilayah selatan telah dimusnahkan. Orang-orang di pegunungan Broken Heaven tidak mungkin mengetahuinya. Mereka sama sekali tidak merasakan bahaya yang mendekat. Hanya dalam waktu singkat, Yevan dan yang lainnya telah menemukan banyak pembunuh. Mereka bahkan menerima pesan Kiluo bahwa seseorang telah membawa senjata suci warisan. Mereka serius sekarang. Mereka ingin membunuhku dalam satu serangan. Sepertinya begitu aku muncul, pertempuran yang mengguncang dunia akan meletus, kata Yevan pada dirinya sendiri. Satu jam kemudian, mereka yakin bahwa penguasa tiga dunia kecil telah tiba di dunia manusia. Mereka memimpin banyak ahli. Neraka, sebaliknya, memiliki empat lapisan penguasa neraka yang datang secara pribadi. Semua orang di dunia kecil yang mereka kendalikan telah keluar. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan awan. Putra Dewa Dunia Manusia dan Dewi Neraka juga telah muncul. Senjata suci yang diwarisi akan diaktifkan oleh pelindung dao mereka dan dapat melancarkan serangan yang menggelegar kapan saja. Duande menghirup udara dingin dan berkata, Tetapi ada senjata suci yang diwariskan. Jika benda semacam ini menjadi hidup, kekuatannya tidak akan terbatas. Itu seratus kali lebih kuat daripada pedang darah penyucian yang rusak itu. Dia sedikit khawatir. Dia benar-benar takut senjata suci yang diwarisi akan menembus pola formasi dan membuat jalur berdarah, membuat semua orang keluar dari pengepungan. Itu akan merepotkan. Mereka bahkan mungkin dikepung dan dibunuh. Jika stopless iblis penelan surga miliknya benar-benar hidup, tentu saja akan mudah untuk menghancurkan senjata suci warisan. Namun, itu tidak lengkap. Tanpa mencapai alam suci, maka akan sulit untuk mengendalikannya. Dia takut pihak lain akan melarikan diri. Tidak apa-apa. Tungku Dewi dan tongkat kerajaan surgawi semuanya ada di sini. Pada saat genting, kamu bahkan dapat menempatkan tutup iblis penelan surga dalam formasi. Manusia tidak dapat mengaktifkan beberapa senjata suci ini, tetapi formasi pembunuhan munsi bisa. Itu pasti bisa menghidupkan kembali mereka. Kata Yevan. Berapa banyak formasi pembunuh kaisar hebat yang kamu buat untuk diukir anjing itu? Duande bertanya. Awalnya ada enam. Saya takut terjadi sesuatu, jadi saya menerima pemerasannya dan membuatnya muntah darah karena kelelahan. Jadi saya mengukir total dua belas, kata Yevan. Hati Duande dan monyet bergetar. Masing-masing dari dua belas formasi pembunuhan memiliki sudut pola formasi Great Emperor. Dengan jumlah mereka yang begitu banyak, bahkan seorang saint pun bisa terbunuh tanpa hambatan. Ini benar-benar masalah besar. Tentu saja, persyaratan untuk mengukir formasi dewa semacam ini sangat tinggi. Jika tidak, setelah beberapa hari, semua jenis tanda dao secara otomatis akan hilang dalam kehampaan, lenyap sepenuhnya. Belum lama ini, Yevan membeli dan melelang secara sembarangan, memperoleh benda spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan materi ilahi. Itu sudah cukup untuk disiasiakan, menyebabkan anjing hitam besar itu menggonggong karena terkejut sepanjang malam. Hua Yunfei dan Li Xiaoman telah muncul. Pangbo mengirimkan berita seperti itu. Seketika, hati Yevan bergetar, dan dia mengepalkan tinjunya. Namun, sayang sekali kedua orang ini menghilang dalam sekejap. Mereka sangat berhati-hati, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Namun, untungnya mereka datang. Ada peluang untuk membunuh mereka. Orang-orang pangeran kekaisaran langit telah datang, kata monyet. Dia menatap dua sosok di depannya. Mereka benar-benar ahli, hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci. Hantu jahat, aku merasakan kekuatan hantu jahat. Tubuh aslinya telah datang, kata Duande. Dia sering menjelajahi makam kuno bawah tanah, jadi dia sangat pekat terhadap aura hantu mayat semacam ini. Pada saat yang sama, Ye Fan melihat dua orang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Bahkan kepala mereka ditutupi helm perak. Mereka memasuki pusat pegunungan Broken Sky dan menghilang dalam sekejap. Itu mereka, Liu Yunzi dan Wang Yan telah datang. Dimanapun Ye Fan muncul, itu pasti akan menjadi pusat medan perang. Semua orang datang untuknya karena dia akan melintasi domain bintang. Musuh mengira seseorang telah memasang jebakan untuk membunuhnya, jadi mereka semua datang menyerang. Siapa yang berani menyakiti nanan kecil? Raungan keras bergema di seluruh Broken Sky Mountain Range. Ye Fan muncul di tengah pegunungan, memasuki bekas tanah suci roh suci. Fisik suci umat manusia Ye Fan telah datang. Pegunungan Broken Sky berada dalam kekacauan. Sejumlah besar kultifator muncul, memasuki wilayah yang luas ini. Niat membunuh tiba-tiba menjadi berkali-kali lebih kuat. Aroma obat mengalir, dan pusat tanah suci roh suci diselimuti kabut. Semua jenis kabut mengalir. Ye Fan berdiri di tengah, menarik banyak kultifator. Seseorang menyerang pada saat pertama. Itu adalah cahaya yang menyilaukan. Tidak ada yang mengira bahwa ratusan buaya dewa akan muncul pada saat pertama dan menyerang Ye Fan. Apalagi di belakangnya, hantu buaya emas yang panjangnya puluhan ribu zang berubah menjadi tubuh berwujud dan juga menerkam. Ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Roh ilahi yang berada di tubuh Li Xiaoman adalah inkarnasi dari leluhur buaya. Pang Bo bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengingat kembali adegan 12 tahun yang lalu di mana seekor buaya emas mengejar Ye Fan di luar tanah terlarang desolate kuno. Boom! Pada saat yang sama, ada senjata suci yang telah diwariskan selama berabad-abad. Itu memancarkan untayan kekuatan yang menakutkan dan meretas seberkas cahaya ilahi, menebas ke arah Ye Fan. Bang! Guci iblis pemakan surga di atas kepala Duande melintas dan muncul. Itu melindungi dia, monyet, dan Ye Fan di bawahnya, memblokir dua serangan yang pasti akan membunuh. Apakah semua orang harus datang ke sini? Jika sudah waktunya, hidupkan kembali formasi pembunuhan musih dan bunuh semuanya. Ye Fan mengirimkan suaranya ke kaisar hitam dengan dingin. 886 Buaya emas besar itu seperti punggungan gunung yang tebal. Ketika merasakan tekanan dari ekstrim dao, ia segera mengayunkan ekornya seperti naga dewa dan terbang ke langit. Penutup iblis pemakan surga berkedip-kedip dengan cahaya hitam dan menembakkan seutas kekuatan kaisar, memaksa buaya besar itu mundur. Di saat yang sama, niat membunuh menyebar di udara, menghancurkan pancaran cahaya ilahi dari senjata suci legendaris dan mengubahnya menjadi cahaya yang mengalir. Fisik keramat umat manusia ada di sini, bunuh dia. Teriak seorang pembunuh tua. Dengan lambayan tangannya, orang-orang berpakaian hitam muncul di mana-mana dan mulai melakukan pembunuhan. Terlebih lagi, buaya dewa berkedip-kedip dengan cahaya hitam dan terbang seperti tombak hitam. Mereka menembus kehampaan dan mengepung sekeliling, menyerang dari waktu ke waktu. Kamu berani menjadi sombong di hadapan senjata kaisar. Ekspresi Duande menjadi dingin. Begitu dia mengaktifkannya, banyak roh jahat di dekatnya bergetar dan jatuh, gemetar tanpa henti di atas gunung yang rusak. Gunakan saja heaven devoring cover untuk bertahan. Jangan menyianyikan terlalu banyak kekuatan suci dan jangan menakuti roh-roh jahat. Serahkan ini padaku, kata monyet. Dengan sapuan tongkatnya, mayat dan tulang beterbangan ke segala arah. Sekelompok pembunuh yang mendekat semuanya tewas. Rauh. Buaya emas besar di langit menstabilkan tubuhnya dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Gunung dan lembah semuanya berguncang, bahkan ada puluhan ribu gunung tinggi yang langsung runtuh. Puluhan ribu buaya kecil terbang dengan padat di langit, berubah menjadi hujan pedang gelap yang menembus kehampaan. Bahkan banyak pembunuh yang tertusuk hingga tewas. Teknik rahasia macam apa yang akan dia gunakan? Duande terkejut, ini adalah dewa yang berasal dari luar wilayah ini, jadi dia harus waspada. Jarak antara alis yevan bersinar dengan kemegahan, dan pedang darah yang panjangnya hanya satu inci muncul. Itu seperti batu akik yang meneteskan darah, berkedip-kedip dengan cahaya merah dan berkilau. Ini adalah rampasan perang dari gurun selatan, pedang suci penyucian. C. Garis-garis cahaya berdarah terbang keluar, berubah menjadi cahaya pedang yang memasuki kelompok buaya dewa. Mereka menebas secara horizontal dan vertikal, memotong buaya dewa jahat itu menjadi potongan daging sepanjang satu inci. Darah merah mengalir keluar. Fisik suci umat manusia, kamu telah masuk ke dalam jebakan. Fisik suci umat manusia, apakah kamu masih ingin pergi hidup-hidup? Suara pembunuhan datang dari segala arah saat para ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Puh. Setelah puluhan ribu aligator kecil dipotong menjadi pasta daging, mereka berubah menjadi cahaya menyala-nyala yang mengelilingi kelompok yevan. Suara pengorbanan kuno terdengar. Sebuah kuil kuno berwarna emas muncul. Cahaya ilahi bersinar menjadi puluhan ribu garis, naik dan turun di dalam lumpur berdarah. Itu melepaskan aura yang sangat bermartabat, berubah menjadi kekuatan ilahi yang tak ada habisnya yang ditekan ke bawah. Ini adalah penindasan pengorbanan darah. Ekspresi Duande berubah. Yevan mengeluarkan platform formasi. Prasasti diukir di dalamnya, dan ada juga banyak lekukan yang diisi dengan blok esensi ilahi. Ini adalah formasi asal yang telah dia ukir selama berhari-hari. Bahkan dengan kemampuannya, dia hampir tidak bisa mengaturnya. Dia berdiri di tanah dan berteriak pelan. Yee, kemudian, semua simbol kuno di platform formasi menyala, terjalin bersama, mengaktifkan mantra-nya bersama-sama, memperkuatnya secara tak terukur. Seolah-olah bel besar berbunyi. Segera setelah mantra Buddha diucapkan, kuil kuno menjadi tidak stabil. Seberkas cahaya kemasan muncul dari dalam dan menampakkan wujud aslinya. Itu adalah manifestasi dewa dari alam luar. Cee, tiba-tiba, seberkas cahaya ilahi menebas. Kaisar hitam memiliki firasat buruk. Dia mengaktifkan formasi pembunuhan musih, menyebabkannya menembakkan seberkas cahaya mematikan yang membelah tubuh emas buram itu menjadi dua. Di langit, tubuh aligator emas raksasa itu bergetar. Dua berkas cahaya gelap keluar dari matanya, tapi dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia merasakan fluktuasi di sekitarnya. Fisik suci ras manusia, kamu akhirnya muncul. Aku sudah lama menunggumu. Kembalikan nyawa anak-anak rasku. Sebuah suara yang terdengar seperti guntur yang teredam terdengar. Setan besar yang tak tertandingi muncul di langit. Sosok hitam yang begitu kokoh hingga seolah mampu mengangkat langit dengan satu bahu. Ada tanduk di kepalanya dan bulu hitam di punggungnya. Itu berdiri di sana seperti gunung setan. Ini adalah raja sapi raksasa yang memiliki kekuatan tingkat raja. Matanya sebesar lonceng tembaga, dan seluruh tubuhnya dikelilingi cahaya hitam. Tingginya ratusan kaki, dan tinjunya menghantam ke bawah. Ini adalah tingkatan raja dari ras iblis kerbau raksasa. Itu tidak berbeda dengan raja iblis sapi yang legendaris. Monyet itu berteriak keras. Batang besi hitam legam di tangannya tersapu, dan suara memekakkan telinga seperti guntur yang teredam segera terdengar di langit. Jangan bunuh sapi biadab ini. Akhirnya aku melihat tunggangan yang membuatku puas. Ini akan menjadi tunggangan kaisar di masa depan. Kaisar hitam berteriak dalam kegelapan. Dia mulai mengontrol formasi. Rantai hukum ilahi berkedip-kedip dan meluas ke langit, membungkus lembu biadab yang kuat yang menyerupai gunung setan hitam. Mo, raungan sapi barbar itu bergema ke segala arah. Itu telah melepaskan gelombang suara yang menakutkan. Di saat yang sama, semakin banyak musuh yang muncul. Mereka bergegas bersama, termasuk beberapa ras kuat dari berbagai suku kuno. Keturunan petir darah Para ahli ras raja petir darah muncul. Lebih dari sepuluh dari mereka menggunakan teknik terlarang bersama-sama, mengaktifkan formasi pembunuhan untuk menekannya. Boom! Tidak diketahui berapa banyak sambaran petir berwarna darah yang muncul. Masing-masing dibentuk dari hukum, dan mereka berubah menjadi jaring yang tak terhindarkan yang terjalin bersama. Warnanya merah darah dan menyilaukan, membuat orang sulit membuka mata. Tidak hanya Yevan menyiapkan formasi pembunuhan, ada juga orang lain yang datang untuk menghadapinya. Setelah formasi pembunuhan berwarna darah ini diaktifkan, itu pasti bisa membunuh beberapa raja. Namun, itu tidak efektif melawan tutup iblis pemakan surga. Bahkan jika senjata setengah kaisar ini tidak terbangun, tidak ada yang bisa ditembusnya. Untaian cahaya hitam melingkar ke atas dan ke bawah, mengubah semua petir berwarna darah menjadi kabut. Para ahli ras raja petir darah merasakan kekalahan. Mereka merasa seperti semut yang mencoba mengguncang pohon, mereka tidak punya cara untuk melawan senjata setengah kaisar itu. Formasi pembunuhan sama sekali tidak berguna. Membunuh Di pegunungan Broken Heaven, raungan perang mengguncang langit. Pembunuh yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka lah kekuatan utama kali ini. Ada empat tuan neraka dari neraka dan tiga tuan dunia dari dunia fanah. Membunuh Monyet itu memaksa raja ras iblis sapi raksasa mundur. Dia mengacungkan tongkat besinya dan memulai pembantaian. Kemana pun dia lewat, tidak ada yang bisa menghalanginya. Anggota badan yang patah berterbangan kemana-mana. Pada saat yang sama, Yai Fan juga memulai pembantaian. Ruang di antara alisnya berkelebat dengan cahaya. Pedang suci penyucian sepanjang satu inci itu tembus cahaya seperti koral darah. Setiap halai niat membunuh yang dilontarkannya mengandung kekuatan destruktif. Meskipun pedang darahnya telah rusak, namun tetap saja pedang itu tetap merupakan senjata suci. Pada saat ini, Yai Fan berdiri di formasi terlarang asal langit yang dia ciptakan. Dia tidak khawatir energi sucinya akan habis dan dia akan melanjutkan pembantaiannya. Dia tampaknya telah berubah menjadi dewa. Cahaya ilahi memancar tanpa henti dari tengah alisnya. Dia bisa melihat gunung-gunung runtuh, langit hancur, dan orang-orang hancur. Dengan kilatan darah dari alisnya, sekelompok musuh yang kuat pasti akan berubah menjadi abu. Platform formasi seperti itu benar-benar menakutkan. Di masa depan, aku juga harus mengukir beberapa puluh darinya untukku. Tidak perlu khawatir energi suciku akan habis. Hati Duang De tergerak. Yai Fan menghela nafas. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Rone formasi seperti itu tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari sebelum menghilang. Mungkin, itu terlalu menantang surga. Dan setiap kali dia mengukirnya, dia harus menghabiskan energi mentalnya. Bahkan setelah sekian lama, dia mungkin tidak berhasil. Woo, woo, cahaya darah yang keluar dari tengah alis Yai Fan melolong sedih. Itu berubah menjadi ribuan garis cahaya darah yang langsung membunuh ratusan orang. Darah berceceran di mana-mana saat nyawa hilang. Ini adalah Twilight Calamity Song of Hell. Pertempuran hebat akan segera dimulai, dan nyawa manusia lebih murah daripada rumput. Boom. Tiba-tiba, sebuah tablet batu turun dari langit. Ada delapan kata kuno yang terukir di atasnya. Itu memancarkan sinar jahat dan bersenandung saat menekan Yai Fan. Bawahan pangeran langit mulai bergerak. Dia adalah eksistensi yang kuat yang hanya selangkah lagi untuk menjadi saint. Dia secara pribadi mengendalikan tablet batu untuk menekan Yai Fan. Itu prasasti iblis di visi delapan. Raja Kera berteriak ketakutan. Menurut legenda, Kaisar Surgawi yang abadi adalah dewa yang dipuja oleh banyak sekali ras kuno. Di masa lalu, dia pernah menaklukkan surga. Delapan bawahannya tewas dalam pertempuran, dan hampir semuanya telah dimusnahkan. Dia secara pribadi telah menyempurnakan prasasti iblis di visi delapan, membiarkan jiwa mereka beristirahat dengan tenang. Dia bahkan telah menciptakan teknik terlarang untuk itu. Tentu saja, tablet batu di depannya tidak mungkin disempurnakan secara pribadi oleh Kaisar Surgawi yang abadi. Namun, Kaisar Surgawi yang abadi telah mewarisi tekniknya. Pangeran Surgawi telah mendiktekannya, dan kedua raja leluhur telah menyempurnakannya. Begitulah cara Kaisar Surgawi yang abadi mengubahnya menjadi artefak terlarang. Delapan rune bersinar di permukaan tablet batu, dan setiap rune mewakili jenis griddao. Saat mereka bergemuruh, seluruh pegunungan Broken Heaven berguncang. Pedang ilahi api penyucian di tengah alis Yevan menembakkan sinar cahaya berwarna darah yang menebas prasasti iblis di visi delapan. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan senjata suci dan mampu memblokir delapan rune kuno. Hantu jahat itu ada di sini. Tiba-tiba, rambut Duande berdiri tegak saat dia memperingatkan Yevan. Wu, wu, angin dingin menderu-deru, dan hujan darah mengguyur. Angin puyuh kuning muncul di langit, dan saat darah turun, setan hitam muncul di kejauhan. Ia berdiri di sana, lebih tinggi dari pegunungan Heng Duan, dan memandang ke bawah dengan dingin. Kehendak Dewa dari fisik suci, Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah dia kehilangan 90% dari kultifasinya dan fondasi daunnya? Mengapa dia masih mengeluarkan perasaan yang begitu menakutkan? Duande bergumam pada dirinya sendiri. Dia belum pernah melihat hantu jahat seperti itu seumur hidupnya. Jangan perlakukan dia seperti hantu. Dia adalah kehendak dewa yang terkenal, dan dia yang paling sulit dihadapi. Raja Kera mengingatkannya. Dua sosok misterius yang mengenakan jubah perang perak muncul di depan iblis hitam. Salah satu dari mereka berteriak. Hai Fan, tahukah kamu siapa saya? Liu Yunzi, aku sudah lama menunggumu. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi kamu masih belum membaik. Sulit untuk mengubah sifatmu. Yevan berkata dengan acuh tak acuh. Di depan setan hitam besar, Liu Yunzi meraum marah. Dia melepas helmnya dan berkata dengan kebencian yang tak tertandingi. Sudah lebih dari 20 tahun, dan belum pernah ada saat di mana aku tidak ingin berdiri berhadapan denganmu. Aku ingin kamu berlutut di kakiku. Petik dua. Aku telah mengecewakanmu. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Kali ini, aku tidak akan memberimu harapan untuk bertahan hidup. Setelah hari ini, semua musuh di sini akan dieksekusi. Yevan berkata dengan dingin. Ahaha, teriak Wang Yan. Dia membuang helmnya dan berteriak. Bermar gaye, tunggu saja mayatmu tercabik-cabik menjadi 10 ribu keping. Bahkan surga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Apakah kamu masih membutuhkan surga? Yevan meraum panjang, dan seperti guntur, dia membelah langit dan berkata. Aku akan membunuh kalian semua sendirian. Dia menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir. Saint Pisik, hari kiamatmu telah tiba. Kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Tiga penguasa dunia manusia muncul, dan di belakang mereka, banyak pembunuh muncul. Semuanya harus berakhir sekarang. Empat penguasa neraka muncul, dan empat lapisan neraka muncul pada saat yang bersamaan. Niat membunuh meluap ke langit, dan para pembunuh keluar dengan kekuatan penuh. Sementara itu, di bagian paling depan adalah putra dewa dunia manusia dan dewi neraka, serta pelindung mereka. Pada saat ini, mereka sedang mengaktifkan senjata suci, pagoda tulang yang meneteskan darah. Itu terbuat dari tulang orang suci, dan warnanya putih bersih dan berkilau. Garis-garis cahaya berdarah mengalir dan berputar di sekitarnya. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan memiliki total lima lapisan. Itu milik neraka, dan itu adalah intisari tulang paling berharga yang ditinggalkan oleh lima orang suci pembunuh. Itu dilemparkan ke dalam pagoda lima lapis, dan pada saat ini, itu diaktifkan oleh dua sekte bersama-sama. Ini memancarkan tekanan tak terbatas yang menyapu seluruh pegunungan Broken Sky. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Harta karun ini harus ditinggalkan agar pengadilan surgawi kita bisa menggunakannya sebagai fasad. Ki Luo diam-diam mengirimkan suaranya. Dia sangat bersemangat. Baiklah, semuanya harus berakhir sekarang. Mereka yang seharusnya datang telah datang. Yevan berkata dengan tenang. Kemudian, dia berteriak keras, dan sembilan formasi pembunuhan muusi semuanya diaktifkan, menutup area ini. Boom! Niat membunuh tanpa batas meletus seperti laut. Untayan niat membunuh setebal gunung saat mereka bergegas ke langit. Semua arah disegel, dan kekuatan niat membunuh melonjak seperti kekacauan utama. Itu melintasi zaman dan bergegas dari awal dunia. 887 Apa? Semua musuh berteriak kaget. Ora seorang kaisar kuno memenuhi udara. Ini adalah formasi pembunuhan seorang kaisar manusia, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Setiap orang yang hadir mempunyai firasat buruk. Bencana mungkin ada di depan mereka. Pada saat ini, tidak ada jalan keluar. Formasi hebat telah mengunci segalanya. Niat membunuh melonjak, pilarki menembus langit dan bumi, membentuk lautan pembunuhan yang kacau. Tidak ada yang bisa melewati dan keluar. Tidak perlu khawatir. Sejak zaman kuno, selain Great Emperor manusia sendiri, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan tanda kaisar yang sempurna. Ini hanya salah satu sudutnya. Itu tidak akan bisa membunuh kita. Seorang kultifator tua berteriak, menenangkan semua orang. Itu benar. Sejak zaman kuno, siapa yang telah membentuk formasi pembunuhan Great Emperor yang sempurna? Tidak ada. Selama itu rusak, mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuh jalan keluarnya. Yevan mendengus dingin. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia menunjuk dengan tangannya dan serangkaian niat membunuh terbang keluar dari formasi wusi. Dengan suara Pu, kultifator tua itu dibelah. Ada begitu banyak dari kita di sini. Bahkan pola formasi yang paling kuat pun akan hancur berkeping-keping. Mari fokus pada satu titik dan bunuh tubuh suci. Tempat ini secara alami akan dibuka segelnya. Orang lain berteriak. Setelah kematian seorang Great Emperor, tidak mungkin formasi pembunuhan Great Emperor yang sempurna akan muncul di dunia ini. Setelah memikirkan ini, tidak ada yang takut lagi. Aku akan membunuh mereka. Dewi neraka dan pelindung dunia manusia mengaktifkan pagoda lima lapis bersama-sama, menekan ke depan. Mereka ingin melenyapkan Yevan dan yang lainnya dalam satu gerakan. Pagoda ini berwarna putih bersih. Tulang ini adalah yang paling berharga. Setelah berubah menjadi dao, semua tulang lainnya berubah menjadi debu, hanya menyisakan tulang Sein yang paling keras. Pagoda ini terbentuk dari esensi tulang dao dari lima orang suci pembunuh. Setelah ditempa ribuan kali dan disempurnakan oleh orang-orang suci kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya terbentuk dan menjadi pagoda penekan jiwa neraka. Itu adalah harta ilahi yang langka. Itu menelan niat membunuh akhirat dan turun dari pagoda lima lapis untuk melawan formasi pembunuhan wusi. Itu berubah menjadi dewa abadi dan menukik ke bawah. Kekuatan destruktifnya tak terbayangkan karena menutupi Yevan dan yang lainnya di bawah. Hong. Tiba-tiba, tongkat emas membumbung tinggi ke langit, melambangkan kehendak langit dan bumi. Niat membunuh melonjak seperti tsunami, menyebabkan langit bergetar. Apa, itu, banyak orang yang hadir terkejut. Staff ilahi ini memiliki niat membunuh yang sangat menakutkan, menyebabkan banyak pembunuh gemetar ketakutan. Ini adalah pertama kalinya tongkat kerajaan surgawi melepaskan kekuatan sucinya yang tak tertandingi. Di bawah stimulasi formasi pembunuhan wusi, itu benar-benar dihidupkan kembali. Biasanya, tidak ada yang bisa menggunakannya, karena levelnya terlalu tinggi, berbeda dengan senjata lainnya. Tanpa kekuatan yang sesuai, sulit baginya untuk memiliki kekuatan hidup. Tapi sekarang, itu benar-benar berbeda. Formasi pembunuhan wusi mengejutkan dunia. Di bawah rangsangan dan operasi niat membunuh yang mengejutkan dunia, tongkat kerajaan ini menyilaukan. Seolah-olah muncul di dunia dengan segunung mayat dan lautan darah, membuat semua makhluk gemetar ketakutan. Sudah berapa tahun, akhirnya aku melihat artefak tertinggi dari pengadilan surgawi bersinar cemerlang dan muncul. Kiluo sangat bersemangat hingga dia gemetar. Ini adalah tongkat tertinggi dari surga kuno yang jauh. Orang-orang dari dua pengadilan pembunuh besar semuanya ketakutan. Mereka mengenang tahun-tahun yang mengerikan itu. Benar, ini adalah tongkat kerajaan surga. Hari ini, kalian semua akan dihukum. Yevan meraung, mengaktifkan formasi pembunuhan musih. Dia mengendalikan tongkat emas dan menekannya menuju pagoda kuno. Di masa lalu yang jauh, pengadilan surgawi dengan tegas menekan dua pengadilan pembunuh besar lainnya. Itu adalah istana pembunuh nomor satu yang sebenarnya di bawah langit, membuat dunia manusia dan neraka tidak punya pilihan selain menyembahnya. Itu telah ditekan entah berapa puluh ribu tahun. Kamu, bagaimana kamu mendapatkannya? Kata orang-orang dari dua pengadilan pembunuh besar dengan suara gemetar. Kehancuran pengadilan surgawi saat itu sangat berkaitan dengan mereka. Itu terbang ke tanganku sendiri. Yevan mengaktifkan tongkat tertinggi dan menyapunya ke bawah. Pembunuh yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut berdarah di tempat. Pagoda kuno juga tidak bisa menghentikannya. Itu bergemuruh dan sedikit bergetar. Dia telah mendirikan sebuah sekte, pengadilan surgawi, namun dia hanya memiliki dirinya sendiri, satu orang. Banyak orang memikirkan hal ini dan bergidik. Benar, aku telah mendirikan sebuah sekte dan aku adalah penguasa dari pengadilan surgawi. Yevan berteriak dan kemudian berkata. Namun, itu akan berbeda dari masa lalu. Ini akan menjadi pengadilan dewa, bukan pengadilan pembunuh, tetapi pengadilan surgawi yang sebenarnya. Setelah kebangkitan tongkat kerajaan surga, kekuatan penghancurnya mengejutkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Niat membunuh tanpa batas melonjak seperti gelombang laut. Kemana pun ia melewatinya, semua musuh yang kuat berubah menjadi pasta berdarah dengan untayan kekacauan utama yang masih ada di sekitarnya. Dentang, itu bertabrakan dengan pagoda penekan jiwa neraka. Tulang dao putih bergemuruh seperti guntur dan seberkas cahaya berdarah menyembur keluar. Hukum paling penting dari lima orang suci pembunuh muncul, berubah menjadi lima hukum tatanan ilahi yang menebas ke depan. Benar-benar harta karun yang bagus. Itu bisa dianggap sebagai favorit para sein pembunuh. Kita harus merebutnya. Suara Kiluo bergetar saat dia dengan sungguh-sungguh menginstruksikan Yevan. Tongkat kerajaan langit, yang diaktifkan oleh formasi pembunuhan Wusi, tidak dapat dihentikan. Ia memiliki kehidupannya sendiri dan menelan esensi langit dan bumi. Itu melonjak dalam kekacauan utama dan menghantam pagoda penekan jiwa neraka beberapa kali. Langit runtuh dan bumi retak karena ingin menghancurkannya. Ini tidak bisa dilakukan. Ini adalah senjata pembunuh nomor satu di dunia langit. Tongkat kerajaan ini secara bawaan tercetak dengan rune ilahi dari Dao Agung. Itu adalah tongkat kerajaan buatan surga. Kemudian, ia dipupuk oleh darah kaisar semu dan dimurnikan dari generasi ke generasi para sein pembunuh. Itu terlalu kuat. Orang-orang dari pengadilan pembunuh tidak bisa menghentikannya. Boom! Tongkat kerajaan langit bersinar dan mengeluarkan puluhan ribu garis cahaya kemasan. Mereka menyapu dan membalikkan pagoda penekan jiwa neraka, menyebabkannya kehilangan kontak dengan orang-orang itu. Dao teman, tunggu apa lagi? Ayo kita bunuh dia bersama dan segera keluar dari tempat ini. Kalau tidak, tidak akan ada harapan untuk selamat. Teriak seorang penguasa dunia manusia. Mati. Dalam sekejap, tempat ini dipenuhi dengan teriakan perang. Segala jenis senjata dan peraturan dikeluarkan untuk melawan formasi pembunuhan musih. Namun, seolah-olah mereka sedang terburu-buru menuju kematian. Sejumlah besar orang menjadi mayat dan darah. Ahaha! Dalam sembilan formasi pembunuhan, jeritan kesakitan naik dan turun tanpa henti. Boom! Prasasti Iblis Divisi 8 turun. Delapan karakter besar di dalamnya bersinar cemerlang dan terpancar dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Ini adalah alat terlarang yang disempurnakan secara pribadi oleh dua raja kuno, dan itu sangat kuat. Kekosongan bergetar hebat. Niat membunuh musih tidak langsung menghancurkannya. Prasasti ilahi ini diukir dengan delapan simbol kuno kaisar surgawi yang abadi, dan diciptakan untuk memperingati delapan simbol yang gugur dalam pertempuran. Ia memiliki kekuatan dao yang tak terlukiskan yang dapat mempengaruhi langit dan bumi. Wuh, wuh, angin dingin menderu-deru. Delapan simbol pada Prasasti Batu Raksasa itu terhubung ke dunia bawah, dan tidak diketahui kekuatan apa yang mereka pinjam. Prasasti itu berwarna hitam legam, dan pola dao terjalin, menghancurkan kehampaan. Ini adalah alat terlarang yang kuat. Hancurkan dengan Saint Weyven yang legendaris. Anjing hitam besar itu berkata secara rahasia. Lithian dan Yan Yixi bekerja sama untuk mengaktifkan Tungku Dewi, dan mereka menempatkannya di dalam formasi terlarang Great Emperor untuk membangunkannya. Tungku Dewi membubung ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya yang membesar dengan cepat. Dengan dukungan formasi pembunuhan wusi, itu sangat kuat, dan bertabrakan dengan delapan divisi Demon Stele. Boom! Prasasti itu runtuh di tempat, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Delapan simbol kuno dimusnahkan, dan delapan lubang hitam diledakkan. Mereka berubah menjadi aliran energi hitam yang bergejolak dan menghilang sepenuhnya. Yevan menunjuk satu jari, dan Tungku Dewi membubung ke langit. Api di dalam Tungku melonjak ke langit, dan kelompok kultifator yang mengendalikan Prasasti Iblis Divisi 8 langsung terbakar menjadi abu. Hanya dua petani yang selamat. Kekuatan mereka menakutkan, tapi mereka tidak bisa menghindari aura formasi pembunuhan, dan mereka ditebas menjadi kabut darah. Salah satu sudut formasi pembunuhan wusi mungkin tidak dapat menjebak begitu banyak orang, tetapi ketika kesembilan dari mereka muncul pada saat yang sama, itu cukup untuk mengguncang langit dan bumi dan membuat hantu dan dewa menangis. Sejumlah besar pembunuh tewas dengan kejam, dan banyak sekali kultifator yang berubah menjadi abu. Sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di pegunungan Heaven Broken, dan mereka seperti gelombang gandum yang sedang dipanen. Darah mengalir kemana-mana, dan mayat menumpuk seperti gunungan darah. Setiap menit dan detik berlalu, banyak sekali nyawa yang melayang. Kedua dinasti ilahi telah kehilangan pagoda penekan jiwa neraka mereka, dan mereka seperti elang dengan sayap patah dalam sembilan formasi pembunuhan. Mereka tidak bisa maju satu inci pun, dan mereka berada dalam bahaya besar. Senyum dingin muncul di wajah Yevan. Dia mengeluarkan tausan detes bow, dan mulai menyerang secara selektif. Tubuh fisiknya tak tertandingi, dan saat dia menarik busur, kekuatan formasi pembunuhan wusi melonjak, dan ketika ditambahkan ke tali busur, tidak diketahui berapa kali lebih menakutkannya. Puh, dahi seorang pembunuh tua ditembak oleh panah, dan dia berteriak keras sebelum berubah menjadi kabut darah. Dia meninggal karena kekerasan. Cepat, mari kita semua korbankan hukum ilahi kita dan gunakan rantai perintah ilahi untuk menghapusnya. Seorang ahli sefering dao berteriak. Pada saat yang sama, mereka mengambil tindakan dan menyerang dengan ganas. Yevan melihat Dewi neraka. Saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan rambutnya acak-acakan. Dia dilindungi di tengah, dan dia menyerang ke kiri dan ke kanan, ingin keluar dari pengepungan. Itu kamu. Setelah pertempuran ini, tidak akan ada Dewi neraka. Yevan berkata dengan dingin. Busur seribu kematian di tangannya berkembang dengan kecemerlangan, dan panah cahaya muncul di tali busur. Wow! Teriakan panjang bergema di langit, menyinari seluruh pegunungan Heaven Broken. Seolah-olah sebuah komet melintas di langit, panah ini terlalu cemerlang, dan memadatkan kekuatan formasi pembunuhan wusi. Salah satu pelindung Dao Dewi Infernal berjalan, melakukan semua yang dia bisa untuk menghilangkannya. Perisai yang berharga hancur, dan hukum Dao padam. Sulit untuk bertahan dari serangan ini, dan tubuhnya ditembus. Dia segera meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Tidak, tetua, Dewi Infernal berteriak keras, dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dia menatap Yevan, dan kemudian melakukan semua yang dia bisa untuk keluar dari pengepungan. Kamu masih ingin pergi? Yevan terus menarik busurnya, mengumpulkan kekuatan formasi pembunuhan. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya keemasan yang tak ada habisnya, dan dia seperti matahari yang menyinari pegunungan pecah surga. Weng! Panah ilahi kedua ditembakkan, membawa serta niat membunuh yang meluap-luap. Gelombang demi gelombang ombak yang mengamuk menghantam pantai terdengar, dan kekuatannya luar biasa. Bahkan awan di kejauhan tersebar, dan langit runtuh. Ah! Pelindung Dao Dewi Infernal lainnya mencoba memblokirnya, tetapi nasib tubuhnya yang terkoyak masih sama. Kekuatan panah ilahi tidak terbatas. Selama formasi wusi ada, itu bisa saja membunuh dewa dan membantai Buddha. Jika aku bertahan hari ini, aku pasti akan membuatmu membayar harga darah, sepuluh kali lipat. Kamu dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Dewi Infernal bersumpah dengan berat, wajahnya yang cantik penuh dengan kebencian, dan niat membunuh melekat di sekujur tubuhnya. Kamu tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Hari ini, namamu akan selamanya terhapus dari dunia ini. Yevan terus menerus menarik busurnya. Garis demi garis cahaya ilahi menembus langit, dan pelindung Dao di sisinya semuanya ditembak mati. Ahaha, tidak. Dewi Infernal berteriak dengan rambut acak-acakan, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Yevan menarik busurnya dan menembakkan sembilan panah tertinggi. Pada saat ini, tubuhnya menelan dan memuntahkan lautan niat membunuh, yang berkumpul menjadi cahaya panah. Tubuhnya sepertinya terbuat dari emas, dan niat membunuhnya sangat mengejutkan. Of! Dewi Infernal berteriak dengan sedih. Kesembilan anak panah itu ditembakkan pada waktu yang hampir bersamaan, menembus tubuhnya dan menyebabkan dia amruk di tempat. Tulang dan daging putih berceceran ke segala arah. Tangisan mematikan mengguncang langit di hutan belantara. Pertarungan hidup dan mati sedang terjadi, namun masyarakat masih dikejutkan dengan pemandangan ini. Mereka semua tercengang. Dan kamu, Yevan menemukan anak dewa dunia Fana di lautan pembunuh. Matanya dingin, dan dia melepaskan aura pembunuh saat dia menarik busurnya lagi. Tidak, banyak orang berteriak, tapi mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Darah segar menyembur kemana-mana. Para pelindung dao anak dewa dunia Fana ditembak mati satu demi satu. Semuanya kehilangan nyawa, dan tidak ada satupun yang selamat. Dia melolong seperti serigala yang terluka, dan matanya dingin. Anak-anak dewa dan dewi dari dua dinasti dewa dilahirkan untuk membunuh berbagai raja. Mereka pada dasarnya kuat, tetapi dalam formasi pembunuhan ngusi, mereka telah menjadi domba yang menunggu untuk disembeli. Kamu juga bisa pergi. Yevan menyerang tanpa ampun. Puff, wajah anak dewa dunia Fana penuh dengan kedengkian dan kengganan. Niat membunuh memenuhi langit, tapi dia tidak bisa mengubah hasilnya. Bunga darah mekar di antara alisnya. Sebuah panah ringan menembus dan keluar dari belakang kepalanya, membawa semburan darah dan materi otak. Merah dan putih diwarnai bersama seperti bunga persik yang cemerlang, tetapi dipenuhi dengan bau darah. Ahaha, dia melolong sedih untuk terakhir kalinya, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak. Tubuh dan jiwanya hancur. 888 Pegunungan Heaven Broken yang berlumuran darah dipenuhi dengan tangisan hantu dan ratapan para dewa. Seruan mengerikan terdengar saat darah turun. Tempat ini seperti api penyucian di dunia Fana. Ratapan hantu terdengar, bergema melalui pegunungan berwarna hitam. Tidak diketahui berapa banyak orang yang meninggal. Hidup mereka bahkan lebih tidak berharga daripada rumput, jatuh satu demi satu. Di tengah Broken Mountain, suara pembunuhan mengguncang langit. Namun, di dunia luar, tidak ada yang bisa dilihat. Niat membunuh tanpa batas bercampur dengan kekacauan mendasar, berubah menjadi lautan pembunuhan yang mengunci wilayah tengah, menyebabkan hati semua orang berdebar-debar. Di medan perang, keadaan jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan orang. Tempat ini berubah menjadi medan pembantaian. Para ahli jatuh satu demi satu, tulang seputih salju mereka berlumuran darah, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Formasi pembunuhan ngusi tidak tertandingi. Sembilan dari mereka berdiri berdampingan, menembakkan sinar pembunuh ke segala arah. Banyak mayat jatuh dari langit saat banyak kultifator terbunuh, berubah menjadi kabut darah. Gunung-gunung rusak berwarna hitam semuanya terhubung menjadi satu. Masing-masing berlumuran darah tebal dan tulang hancur, menyebabkan orang gemetar hanya dengan sekali pandang. Tidak ada satupun tubuh yang tersisa utuh. Dan semua ini masih berlanjut. Pertarungan belum berakhir, pembantaian masih berlangsung. Mata semua orang merah karena membunuh. Tidak mungkin membicarakan perdamaian, mereka hanya bisa berperang sampai mati. Ahahaha! Seorang penguasa dari dunia fana berteriak. Harapan dinasti dewa kuno, anak dewa, telah mati. Roh primordialnya tertusuk oleh panah dewa dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Kekerasan seperti itu menyebabkan dia melolong marah tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Aktifkan formasi pembunuh dunia fana. Tuan dunia fana lain merauh. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Dia hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Ada total tiga penguasa di dunia fana. Mereka masing-masing memerintahkan bawahannya untuk membentuk formasi pembunuhan besar. Niat membunuh menyebar di udara, menyebabkan seluruh dunia menjadi kabur. Mereka ingin keluar dari pengepungan dengan paksa. Namun, itu tidak berguna. Di dalam sembilan formasi wusi, mereka seperti nengat yang terbang ke dalam nyala api, berlumuran darah saat jatuh tanpa henti. Mayat mereka jatuh berbondong-bondong. Yevan berdiri di tengah, menghadapi musuh dari segala arah. Dia memegang busur pembunuh segudang dan tanpa henti menembakkan anak panah, membunuh satu musuh dengan setiap anak panah. Ini adalah pencegahan mengerikan yang khusus membunuh para ahli. Ahaha! Seorang penguasa dunia berteriak, di bawah tekanan 49 anak panah, pertahanannya akhirnya berhasil ditembus. Sebuah panah menembus pelipisnya, menyebabkan dia menyemburkan seteguk besar darah saat dia jatuh ke tanah, tidak pernah bangun lagi. Tubuhnya sudah berubah menjadi mayat yang terpotong-potong. Kekuatan formasi pembunuhan wusi berubah menjadi panah dewa dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Bahkan raja dari alam Dao Severing akan kesulitan untuk memblokir mereka. Wuhuh, monyet mengayunkan gadanya dan menyapu pasukan. Lebih dari seribu pembunuh dihancurkan menjadi pasta daging oleh gada logam hitam. Mereka mengeluarkan serangkaian tangisan tragis dan mati dengan kekerasan. Duan de tidak membunuh. Dia fokus pada mengoperasikan heaven-deforing demonic cover di atas kepala mereka, menghalangi hukum Dao sesekali dan membunuh sinar. Membunuh. Orang-orang neraka juga membantai jalan mereka. Sebanyak empat tuan neraka turun, para ahli terkemuka seperti awan. Tempat ini tidak ada habisnya, dan ada mayat di mana-mana. Setelah susunan pembunuhan diaktifkan, bahkan jika Anda adalah pahlawan hebat, Anda masih harus bersembunyi di dalam. Tidak ada jalan keluar. Perlawanan orang-orang ini hanya akan menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Di masa lalu, kita merupakan pengadilan ilahi assassins, namun kalian semua mengingkari kata-kata kalian dan mendorong pengadilan surgawi ke dalam jurang, menginjak-injaknya tanpa ampun. Tindakan kalian terlalu jahat, mari kita bayar dengan darah. Yevan mengaktifkan tongkat emas, mengubahnya menjadi naga emas yang menyapu. Tulang dan daging yang patah berterbangan, dan mayat berdarah menumpuk di pegunungan saat mereka jatuh dalam jumlah besar. Senjata pembunuh nomor satu dari pengadilan surgawi telah dihidupkan kembali. Kekuatannya praktis tak terbendung, menyelimuti banyak pembunuh di bawah. Ini adalah pembantai yang besar-besaran di mana darah mengalir seperti sungai. Dan sekarang, pengadilan surgawi telah terlahir kembali dari abu dan merupakan pengadilan ilahi sejati, berbeda dari masa lalu. Namun, kalian semua datang lagi, ingin menyingkirkanku. Dalam hal ini, kalian semua dapat dihancurkan. Yevan berdiri di tengah platform formasi. Tangannya bergerak, memiming tongkat pengadilan surgawi. Di bawah augmentasi formasi pembunuhan wusi, itu gemilang dan mempesona. Kemanapun ia lewat, tidak ada yang selamat. Ahahaha! Dua Lord of the Mortal World lainnya berteriak. Tubuh mereka retak dan tanpa ketegangan apapun, mereka berubah menjadi dua gumpalan kabut berdarah. Orang-orang di samping mereka juga hancur. Adegan itu sangat menakutkan. Boom! Dengan goyangan tongkat pengadilan surga, tiga kelompok orang dari dunia fana, ahli yang tak terhitung jumlahnya, semuanya terbunuh dan berubah menjadi genangan darah dan tulang. Darah segar memercik ke gunung hitam di bawah, membasahinya dengan darah. Pada akhirnya, tongkat kerajaan surga berbalik dan memasuki kelompok neraka. Ada empat raja neraka dan bawahannya di sana. Setelah kehilangan senjata sucinya, mereka seperti serigala yang kehilangan taring dan cakarnya. Ini adalah pembantaian, cahaya kemasan menyapu, dan tangisan sedih terdengar tanpa henti. Nyanyian orang mati dari neraka terdengar. Ini adalah perjamuan Raja Iblis, sebuah lagu pujian. Empat penguasa neraka yang kuat mati dengan kejam, mayat mereka berubah menjadi pecahan. Di bawah senjata pembunuh nomor satu dari pengadilan surgawi, tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Sangat disayangkan mereka berkultivasi selama 3.000 tahun, menggunakan pembunuhan untuk membuktikan Dao. Akhirnya, mereka memasuki era besar di mana hukum langit dan bumi berubah. Setelah mengalami kesulitan yang tak terkira, mereka berhasil memutuskan Dao mereka, namun mereka tidak dapat lolos dari bencana besar tersebut. Pada akhirnya, mereka terbunuh. Dan di belakang mereka, bahkan tidak perlu menyebut murid-murid itu. Semuanya berubah menjadi pecahan. Tak terhitung orang yang dipotong-potong, semuanya mati. Orang-orang dari dua istana pembunuh dewa kuno semuanya terbunuh. Jumlah orang di gunung yang rusak ini segera berkurang lebih dari setengahnya. Dalam sekejap, tempat itu menjadi semakin sepi. Bahkan suara pertempuran menjadi lebih lemah. Pemandangan di gunung yang pecah membuat bulu kuduk orang berdiri. Mereka tidak berani melihatnya. Tulang patah, anggota badan terputus, kepala, darah mewarnai segalanya. Yevan berdiri di tengah platform formasi dan mengalihkan pandangannya ke semua orang. Setelah itu, dia melihat ke langit dan berkata, Sekarang giliranmu. Di atas, ada seekor buaya emas besar yang berukuran lebih dari 10 ribu zang. Ada juga bayangan setan hitam yang bahkan lebih tinggi dari gunung yang rusak. Inilah musuh terbesar yang ingin dia hilangkan kali ini. Apakah ini bintang kuno yang dicari oleh semua saint? Ini benar-benar tidak terduga. Mereka telah meninggalkan terlalu banyak hal. Pola formasinya sangat menakutkan. Suara iblis itu bergema seperti guntur, bergemuruh di pegunungan Broken Heaven. Buaya emas besar yang panjangnya lebih dari 10 ribu zang berputar-putar. Itu melewati formasi pembunuhan dengan susah payah, dan hendak menyelam. Kiang, semua jenis lampu pembunuh muncul, dan beberapa formasi pembunuhan menunjukkan kekuatan mereka pada saat bersamaan. Yaifan tidak berani meremehkan keberadaan semacam ini. Gumpalan indera surgawinya melakukan perjalanan melalui galaksi bersama mereka. Hanya memikirkan bagaimana mereka berkultivasi ke tingkat ini setelah lebih dari 20 tahun sungguh menakutkan. Tidak jauh dari situ, di platform formasi lain, anjing hitam besar itu bergidik dan berkata. Untungnya, ia terbentuk dari gumpalan roh primordial, dan bukan tubuh utamanya. Jika tidak, akan sangat merepotkan. Seperti yang diharapkan dari roh ilahi dari alam luar. Apakah itu sangat kuat? Level berapa itu? Pangbo bertanya dari samping. Tubuh utamanya kemungkinan besar sulit untuk diperkirakan. Karena ia memiliki teknik roh dewa asing, pastinya tidak akan mudah untuk mengatasinya, kata Kaisar Hitam dengan sungguh-sungguh. Siapa yang peduli apa itu? Sembilan formasi pembunuhan, aktifkan bersama. Ayo bunuh. Pangbo berteriak dengan keras. Membunuh. Yaifan, Pangbo, Kaisar Hitam, dan yang lainnya mengaktifkan sembilan platform formasi bersama-sama. Gumpalan niat membunuh Great Emperor Wu Xi melonjak ke langit, menyebarkan semua kabut darah. Dentang, dentang, niat membunuh melonjak, dan kekacauan melonjak. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menebas secara horizontal, menebas buaya emas itu sampai berlumuran darah, hampir menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tubuhnya memudar, dan berubah menjadi setinggi seseorang. Itu menampilkan teknik rahasia yang belum pernah terdengar sebelumnya, dan itu memunculkan langit berbintang, ingin memisahkan kekosongan dengan paksa. Tidak ada gunanya. Ini adalah formasi pembunuh Great Emperor, dan semua teknik tidak efektif. Kaisar Hitam santai. Kemudian, sambil menggonggong, dia mulai melakukan yang terbaik untuk menaklukkan banteng biadab itu. Dia menggunakan rantai hukum ilahi untuk menahan Raja Ras Iblis Banteng Herkuleis, dan berkata dengan arogan. Hewan tempurku, tunduk padaku. Ikuti di sisi kaisar hitam yang agung, dan masa depanmu akan dipenuhi dengan cahaya. Banteng barbar itu mengaung dengan keras. Bagaimana mungkin ia bisa tunduk? Gelombang banteng barbar memekakkan telinga dan mengaung dengan ganas. Jika tidak ada pola formasi, ia akan mampu menghajar anjing hitam besar itu sampai mati hanya dengan satu kuku. Boom! Buaya besar 10 ribu zang berubah menjadi bentuk manusia. Cahaya bersinar cemerlang, dan nyanyian Buddha terdengar di sekitarnya. Seolah-olah ada 3.000 arhat emas yang melantunkan sutra. Sebuah kuil kuno berwarna emas melayang ke atas dan ke bawah, melindunginya di dalam dan menghalangi banyak lampu pembunuh. Segala jenis simbol kuno muncul, menutupi permukaan kuil dan menghalangi cahaya pembunuh. Ini adalah artefak terlarang milik sekte Buddha. Kaisar hitam tidak bisa tidak memperhatikannya lagi. Apa yang disebut artefak terlarang hanya dapat digunakan beberapa kali sebelum dihancurkan. Namun, itu memiliki kekuatan yang tak terlukiskan, dan harta ilahi di dalamnya akan sulit untuk disempurnakan kecuali itu adalah sekte besar yang mengejutkan dunia. Artefak terlarang ini sangat istimewa. Itu adalah kuil kuno berwarna emas, dan segala jenis pola dao mengalir di sekitarnya. Ia memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan, dan memancarkan aura yang bermartabat dan ilahi. Nyanyian Buddha bergema di langit dan bumi, seolah-olah ada seorang Buddha di tengah kuil kuno yang sedang memberikan khotbah. Banyak umat Buddha yang berziarah ke bawah, melantunkan sutra dalam pemujaan. Harus dikatakan bahwa buaya emas ini sangat kuat. Pada saat ini, ia telah berubah menjadi dewa, berdiri di tengah-tengah kuil kuno. Ada bodhisattva, arhat, dan mayat lainnya di bawah kakinya, dan darah lima warna menetes ke bawah. Ini adalah pemandangan menakjubkan yang mewakili peristiwa di masa lalu. Itu membuat Yevan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia pernah melihatnya sebelumnya selama pertempuran besar melawan Li Xiaoman dan Hua Yunfei, dan sepertinya hal itu dilakukan oleh buaya saat itu. Itu benar-benar kuat. Hebat. Meskipun buaya ini ditekan oleh Buddha Sakyamuni, ia memahami dao yang luar biasa setelah digabungkan dengan hukum Buddha. Duande berkata dengan heran. Itu bukan tubuh utamanya, jadi tidak perlu takut hari ini. Kata Yevan, dia menghidupkan kembali sembilan formasi pembunuhan dan mengaktifkan tongkat kerajaan pengadilan surgawi, menghancurkan ke bawah. Hong, tabrakan hebat terjadi. Bahkan artefak terlarang sekte Buddha tidak dapat memblokirnya. Buaya emas meraung, dan kuil kuno itu perlahan pecah. Sepertinya akan runtuh. Pangbo, kakak monyet, keluarlah dari formasi untuk mencari Li Xiaoman dan Hua Yunfei. Kemungkinan besar mereka tidak masuk, bunuh mereka tanpa ampun jika kamu melihat mereka. Yevan mengirimkan suara, menyerahkan pedang ilahi neraka yang berlumuran darah kepada Pangbo. Kemudian, dia menyuruh Killuo menemaninya mengejar buaya itu. Raung, kehendak ilahi dari fisik suci yang sempurna akhirnya mulai bergerak. 108 batu merah berputar di sekitar tubuhnya seperti senjata suci, menghalangi cahaya pembunuh dan melawan formasi Wu Xi. Ini adalah batu darah jiwa, sangat langka. Legenda mengatakan bahwa itu hanya dapat ditemukan di luar angkasa. Duande tercengang. Cenis batu ini adalah favorit Sein Hantu. Itu bisa meningkatkan kekuatan jiwa mereka dan memurnikannya menjadi senjata yang menakutkan. Roh jahat itu sangat besar, bahkan lebih tinggi dari gunung. Liu Yunzi dan Wang Yan berdiri di bahunya, masing-masing mengaktifkan teknik terlarang mereka, berubah menjadi hujan cahaya yang memercik ke batu darah jiwa. Tidak ada salahnya. Yevan menjabat tangannya dan mengaktifkan tiga formasi pembunuhan yang diambil kembali dari Gurung Selatan. Sebanyak dua belas formasi diaktifkan bersama. Hong. Aura pembunuh menjadi lebih kuat, menenggelamkan Broken Sky Mountain Rank. Seolah-olah langit dan bumi terbelah, dan air terjun primal chaos mengalir deras. Kaisar Hitam mengungkapkan ekspresi fanatik dan berkata, Hanya dengan cara ini barulah ada jejak penampakan sebenarnya dari formasi pembunuhan ngusi. Raung. Kuil kuno yang melindungi buaya emas itu runtuh dan akhirnya berubah menjadi pecahan. Penjelmaan buaya tersebut terpotong-potong dan mengalami luka serius. Pada saat yang sama, setengah dari 108 batu darah jiwa roh jahat itu dihancurkan menjadi bubuk. Tubuhnya bergetar hebat saat ia meraung lagi dan lagi. Di bahunya, Liu Yunzi dan Wang Yan berteriak, penuh kebencian terhadap Yevan. Mereka tidak berpikir bahwa bahkan roh jahat pun akan berada dalam bahaya jika roh itu datang secara pribadi. Di Broken Sky Mountain Rang, musuh lainnya berteriak lagi dan lagi. Semua jenis patah tulang dan darah berceceran di seluruh gunung yang patah dan mengalir ke Gunung Hitam. Itu sama menakutkannya dengan api penyucian. Ekspresi Yevan dingin. Dia memegang one slayer bow dan membidik keduanya di bahu roh jahat itu. Apa lagi yang harus kamu katakan sekarang? Kamu tidak akan hidup lama. Desir, desir. Yevan langsung menarik busurnya. Dua berkas cahaya kemasan yang cemerlang ditembakkan, menerangi seluruh langit. Tubuh kedua orang itu hancur, dan hanya dua kepala yang jatuh. Kamu masih terlalu kurang berpengalaman. Buaya emas itu meraung dan muncul di depan platform formasi dengan roh jahat. Tidak diketahui teknik rahasia apa yang mereka gunakan, tapi mereka menelan dan memuntahkan cahaya mematikan. Tubuh mereka hampir hancur, tapi mereka masih berhasil mendekat. Tubuhmu akhirnya matang. Ini saatnya menjadi milikku. Suara roh jahat menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Apakah begitu? Yevan mencibir. Sebuah kuali kecil terbang keluar dari antara alisnya dan terbalik. Itu menuangkan api yang tak terukur, dan api sembilan warna menenggelamkan semua yang ada di depannya. Ahaha. Ceritan sedih mengalir ke sembilan langit dan ke sembilan dunia bawah. 889. Api sembilan warna melilit seperti kabut, mengikat roh jahat seperti gunung setan hitam dan menenggelamkan buaya emas. Ini adalah serangan yang fatal. Nyala api semacam ini bahkan bisa membakar orang suci, apalagi dua keberadaan yang telah ditekan selama lebih dari 2000 tahun dan tidak lagi mencapai puncaknya. Ah. Buaya emas itu menjerit dengan sedih. Dia adalah roh primordial, jadi dia takut dengan nyala api semacam ini. Dia terbakar abis di tempat. Adapun roh jahat itu, mengong lebih keras lagi. Itu adalah prajurit bawah, yang lahir dari untayan niat jahat. Ia paling takut pada petir yang ekstrim dan api ilahi, jadi ia berjuang keras. Kedua eksistensi yang menakutkan itu sama-sama berjuang, tetapi tidak peduli seberapa hebat kemampuan surgawi mereka, mereka masih ditakuti oleh nyala api surgawi semacam ini. Mereka belum berada pada puncaknya, jadi ini berakibat fatal. Dang. Terdengar bunyi bel panjang dan berlarut-larut. Lonceng emas muncul di atas kepala buaya. Itu adalah satu-satunya hal yang dipertahankan dari kuil emas. Pada saat ini, itu menutupi tubuhnya saat dia berlari ke langit, menjauh dari api. Namun, terlalu sulit untuk melarikan diri. Formasi pembunuhan wusi tersapu, dan gelombang putih pun meluncur. Lonceng itu penuh lubang dan berada di ambang kehancuran. Cangkang dagingku, kamu telah melebihi ekspektasiku, tapi kamu tetap tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Pikiran ilahi yang dibentuk oleh fisik ilahi yang sempurna merauh. Tubuh hitamnya yang seperti gunung iblis dengan cepat menyusut. Dentang. Seolah-olah sebuah gunung telah muncul dan menekan pemandangan itu. Seorang pria batu sembilan lubang yang tidak lengkap muncul. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas masuk. Api sembilan warna itu menyala, tetapi manusia batu itu tidak langsung meleleh. Itu jelas bisa bertahan sesaat, yang berakibat fatal. Dia bergegas dengan satu langkah. Dentang. Formasi pembunuhan wusi menunjukkan kekuatannya. 12 platform formasi mengeluarkan cahaya yang menyilaukan pada saat yang bersamaan. Niat membunuh dan kekacauan utama meledak pada saat yang sama, hampir menghancurkan manusia batu sembilan lubang itu menjadi berkeping-keping. Namun, metodenya menantang surga. Ia memancarkan cahaya hitam, menghancurkan selusin batu darah jiwa dan memperbaikinya dalam sekejap. Itu menutup di tengah-tengah cahaya pembunuh. Ya, orang yang menyerang gunung suan besar memang Liu Yunzi. Dia mengaktifkan manusia batu sembilan lubang ini, Gumam Ye Fan pada dirinya sendiri. Zeng. Percikan terbang kemana-mana dari goleng batu sembilan lubang. Itu berada di ambang kehancuran. Namun, cahaya hitam dan batu darah jiwa terus memperbaikinya. Jangan takut, 90% dari kultifasinya hancur, dan bahkan akar daungnya pun diambil. Dia lebih kuat dari seorang raja sekarang, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan seorang saint. Kata Duan de Sambil mengaktifkan tutup iblis pemakan surga untuk melindungi dirinya sendiri. Ye Fan mendengus dan menggunakan formasi pembunuhan wusi untuk mengaktifkan tongkat kerajaan surgawi untuk menyerang tubuh roh suci sembilan lubang yang belum sepenuhnya tumbuh. Pu, salah satu lengannya hancur. Kehendak ilahi dari Saint Pisik kelas satu akhirnya berhenti memperbaikinya. Dia berubah menjadi hantu dan mulai menghindar. Aku tahu, dia pasti sangat takut dengan darah sucimu, biarkan tongkat kerajaannya berlumuran darah untuk membunuhnya. Duan de berteriak. Ye Fan mengangguk setelah mendengar ini. Cari tengahnya menembakkan seberkas cahaya merah darah yang mewarnai tongkat kerajaan, dan dia terus menebas roh suci batu sembilan lubang, mengeluarkan suara siulan. Kamu salah perhitungan. Selama lebih dari 20 tahun, saya telah menggunakan esensi matahari untuk meredam jiwa ilahi saya. Saya hampir menyingkirkan tubuh roh yin, dan saya tidak lagi tidak dapat mendekati tubuhmu seperti sebelumnya. Sekarang saatnya mengambil cangkang dagingmu. Kehendak ilahi meraung dan bersembunyi di dalam goleng batu sembilan lubang. Ia hampir menjadi gila, dan omannya mengguncang gunung dan sungai. Api sembilan warna yang memenuhi langit terguncang ke sisi lain. Dia masih takut. Bunuh dia, teriak kaisar hitam. Dia mengerahkan lebih banyak upaya untuk mengaktifkan 12 platform formasi karena dia merasakan bahaya. Boom! Tongkat emas hampir membelah goleng batu itu menjadi dua. Batu beterbangan kemana-mana, dan banyak pola dao terguncang. Segala jenis hukum ilahi tersebar, dan gelombang yang menyebar menghancurkan langit. Harus dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai alam tertentu, bahkan jika kultivasi seseorang berkurang, itu masih sangat menakutkan. Buaya emas dan kehendak dewa masih memiliki pengalaman bertarung dan naluri. Mereka melewati formasi pembunuhan wusi dan menghindari serangan fatal lapis demi lapis. Formasi pembunuhan wusi seperti lautan yang mengamuk, dan dua keberadaan menakutkan itu seperti perahu kecil yang dapat menghajar mereka hingga ke dasar ombak kapan saja. Namun, mereka tetap tidak tenggelam meski sudah lama berlalu. Secara khusus, kehendak ilahi hampir terobsesi dengan cangkang daging Yevan. Ia bertekad untuk mendapatkannya, dan sebenarnya memiliki sikap menghentikan segala cara untuk mundur hingga mencapai tujuannya. Itu bergegas beberapa kali. Bangunkan ingatan dari kehidupan lampau, pinjam buah dari kehidupan lampau. Tiba-tiba, Dewa Hitam mengeluarkan suara yang terdengar seperti kutukan. Suara iblis semacam ini tidak menyebar terlalu jauh, tetapi melewati formasi pembunuhan wusi dan mencapai setiap sudut. Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, golem batu sembilan lubang runtuh mengungkapkan roh jahat hitam itu. Namun, tidak ada energi yin. Untayan cahaya warna-warni kemasan jatuh dari atas kepalanya dan melindungi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, kemegahan ilahi mewarnai seluruh tubuhnya menjadi emas, dan dia menjadi sangat suci. Tidak ada lagi jejak energi yin, dan dia menjadi sangat bermartabat. Gemuruh, lebih banyak cahaya kemasan muncul dari atas kepalanya dan aura yang menakutkan membuat orang gemetar. Bahkan cahaya pembunuh dan kekacauan utama dari formasi pembunuhan wusi tidak dapat menyakitinya. Pada saat ini, dunia mencekik dan dipenuhi dengan tekanan yang kuat. Seolah-olah seorang Great Emperor telah dihidupkan kembali. Oh tidak, kenapa dia memiliki aura Great Emperor? Cepat bunuh dia, teriak kaisar hitam. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Semua ini melebihi ekspektasi mereka. 12 formasi pembunuhan wusi beroperasi pada saat yang sama, mengkonsumsi sejumlah besar esensi sumber ilahi dan memancarkan cahaya pembunuh yang mengerikan. Selain itu, tongkat istana surgawi dan tungku dewi juga terbang dan menekan kehendak dewa emas bersama-sama. Rao, roh jahat emas itu berteriak keras. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya dan meraih buaya emas yang menghindari cahaya mematikan di langit. Kemudian, dia menariknya dengan kedua tangannya, dan buaya itu langsung roboh dan berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala. Seolah-olah ratusan komet runtuh pada saat bersamaan. Hantu tua, kamu memang kejam menyerangku. Namun, ini hanya sebagian dari roh primordialku. Embryo surgawiku di dunia ini dan tubuh utamaku di jalur langit berbintang kuno akan menemukanmu cepat atau lambat untuk melunasi hutangnya. Buaya emas meraung, dan seluruh broken sky mountain ring bergetar. Itu dipenuhi dengan kebencian, tetapi tidak berdaya untuk mengubah apapun. Kemegahan yang menyala-nyala memenuhi langit seolah-olah terkondensasi dari jutaan bintang. Roh jahat emas telah mengorbankan buaya, dan itu berubah menjadi untayan pola dao seolah-olah memanggil sesuatu dari akhirat. Kemudian, tubuhnya menjadi lebih gemilang. Bagian atas kepalanya menggambarkan sembilan langit dan sepuluh bumi, dan dia setransparan sepotong tulang dao. Puluhan ribu hukum ilahi digantung. Boom! Tekanan luar biasa menyebar, dan bahkan cahaya dari dua belas formasi pembunuhan wusi tidak dapat melukainya. Pada saat ini, dia sepertinya telah maju ke alam misterius. Aura seorang Great Emperor kuno, Kaisar Hitam merasa ngeri. Pantas saja biksu tua itu berkata bahwa hal yang paling sulit dihadapi di dunia ini adalah kehendak dewa. Dia memang benar, Duanda juga takut. Sangat jelas bahwa mereka semua memahami apa yang terjadi dari kutukan roh jahat itu. Membangkitkan kenangan kehidupan masa lalunya dan meminjam buah dao dari kehidupan masa lalunya, ini adalah pemulihan sebagian kemampuan ilahi dari fisik ilahi kehidupan masa lalunya. Kemegahan ilahi membersihkan energi yin. Ini adalah fisik ilahi yang memancarkan cahaya tak terbatas. Dia ilahi dan bermartabat, dan bahkan sembilan langit dan sepuluh bumi gemetar karena dia cahaya pembunuh dari dua belas formasi pembunuhan wusi tidak bisa menyakitinya sama sekali. Mereka semua dimusnahkan di depan tubuhnya, dan semua jenis cahaya kembang api. Tubuhnya dibungkus oleh rantai hukum ilahi, dan dia seperti burung phoenix abadi yang terlahir kembali dari api. Dia memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas, dan bahkan langit dan bumi menangis untuknya. Semua jenis cahaya dan warna keberuntungan turun seolah-olah mereka sedang menyembah Great Emperor tertinggi. Segala macam fenomena aneh muncul. Bahkan tongkat kerajaan surgawi dan tungku dewi kehilangan koneksi dengan formasi pembunuhan wusi dan tidak dapat diaktifkan. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Meskipun pola formasinya hanya berupa sudut patah, mereka masih memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Bahkan orang suci pun akan terbunuh jika mereka datang, tetapi saat ini tidak ada tempat bagi mereka untuk menggunakan keahlian mereka. Yevan, Kaisar Hitam, Duande, Yan Yixi, Litian, dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. 90% kultivasinya dan akar daunnya terputus, jadi bagaimana kehendak dewa itu bisa tetap begitu menakutkan. Dia tidak bisa dikalahkan. Inilah yang dirasakan semua orang. Belum lagi mereka, bahkan sekelompok raja leluhur pun tidak akan mampu melakukannya. Dia memiliki kecakapan bertarung yang tak tertandingi dan memiliki aura seorang Great Emperor kuno. Dia telah membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya dan meminjam buah daun dari tubuh dewa. Setelah memahami semua ini, mereka hampir putus asa. Ini adalah eksistensi yang dapat melawan seorang Great Emperor kuno. Dia tak terkalahkan di langit dan bumi. Belum lagi mereka, berapa banyak orang sepanjang zaman yang bisa melawannya. Boom! Di depan mereka, tubuh emasnya bergetar dan kemegahan ilahi terakhir turun dari puncak kepalanya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan pada saat itu, seolah-olah langit dan bumi terbuka. Dunia bergetar dan kekacauan mendasar melonjak. 12 platform formasi wusi runtuh dan pola formasi di sini semuanya hancur. Niat pertempuran yang tak tertandingi bergegas ke surga dan melalui reaksi dari Dao Surgawi, itu langsung menelan seluruh wastelen timur. Saat ini, semua kehidupan bergetar. Semua orang merasa khawatir, seolah-olah mereka telah tiba di Tanah Suci dan menghadapi Dewa. Tidak diketahui berapa banyak makhluk yang bersujud. Bukannya kita tidak memikirkannya, tapi itu terlalu aneh dan melebihi harapan kita. Bahkan jika berbagai raja leluhur datang, mereka semua akan mati dengan keluhan. Ayo pergi! Bahkan Kaisar Hitam pun ketakutan. Dia mengeluarkan pola formasi papan catur yang telah dia persiapkan sejak lama dan akan membawa beberapa orang untuk melewati kekosongan. Itu juga merupakan sudut pola Kaisar. Namun, saat mata sosok emas seperti Dewa itu melintas, pola formasi papan catur berubah menjadi bubuk dan tidak ada lagi. Kekuatan ilahi dari tubuh suci yang sempurna menyebar ke segala arah, menyebabkan sembilan langit dan sepuluh bumi bergetar. Pada saat ini, tidak diketahui berapa banyak keberadaan kuat yang terbangun. Mereka memandang pegunungan Broken Sky di Wastelen Timur dengan tak percaya. Melalui persepsi surgawi dan dao agung, mereka ingin memahami kebenaran. Astaga, mungkinkah seseorang telah membuktikan dao mereka? Bagaimana bisa seperti ini? Keberadaan kuat macam apa ini? Aura seorang Kaisar kuno menyebar. Bahkan raja leluhur yang kuat pun terguncang. Mereka tidak bisa menahan perasaan jantung mereka berdebar dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Semua makhluk di seluruh pegunungan Broken Sky bersujud ke arah ini. Dari binatang purba yang panjangnya beberapa ratus zang hingga semut, tidak ada satupun yang bisa bergerak sama sekali. Adapun Yevan dan yang lainnya, jika bukan karena perlindungan penutup iblis pemakan surga, akan sulit bagi mereka untuk berdiri di sana. Pada saat ini, mereka benar-benar tenggelam oleh aura seorang Kaisar kuno. Penutup iblis berdengung saat dirangsang oleh aura kuat semacam ini. Ia melayang ke atas dan ke bawah dengan sendirinya, mengirimkan untayan kemegahan abadi untuk melindungi mereka. Kita sudah selesai. Pada saat ini, bahkan senjata Kaisar yang sempurna tidak akan bisa menghentikannya. Fisik Sein penyelesaian yang hebat telah terbangun. Hanya kebangkitan seorang Great Emperor yang dapat menghadapinya, kata Kaisar Hitam dalam kesulitan. Duande berkata, saat ini, kita hanya bisa bertahan. Dia tidak akan mampu mempertahankan keadaan ini lama-lama. Saya mendengar dari biksu tua itu bahwa Sakyamuni juga menghindari ujung tajam dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Sepertinya dia juga mengalami situasi seperti ini. Petik 2 Mungkin, kita tidak dalam bahaya. Yevan dalam keadaan linglung saat dia menatap tubuh suci yang sempurna di depannya. Dia tidak merasakan kengerian, hanya martabat dan kekudusan. Bunuh mereka. Ini adalah suara dewa. Namun, jenis dewa lain yang bahkan lebih menindas dan tak tertahankan akan segera menekannya. Fisik orang suci yang sempurna menghadap ke gunung dan sungai, dan matanya dipenuhi dengan kecemerlangan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Aku telah kembali, kembali ke bumi yang besar ketika aku masih hidup. Dia berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Dia dipenuhi dengan kekecewaan dan frustrasi yang tak ada habisnya, takut dia akan menghancurkan sungai dan gunung yang megah ini. Saya telah menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi, membalikkan reinkarnasi langit dan bumi. Lalu bagaimana jika saya tak tertandingi di langit dan bumi? Pada akhirnya, saya harus menghadapi pasang surut dunia sendirian. Saya harus menyaksikan kecantikan saya menjadi tua dan mati dengan damai. Orang yang saya cintai dan teman lama semua akan berubah menjadi bumi untuk mengirim mereka pergi. Hanya aku yang akan tetap abadi. Saya memilih untuk meninggalkan tempat ini, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya akhirnya akan mati karena usia tua di negeri asing. Aku membawa kemuliaan yang tak terkalahkan, tapi juga kesedihan dan kemurungan yang tak ada habisnya. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan sedih. Cahaya di matanya meredup saat dia melihat ke seluruh wastelen timur. 890. Dengan kemuliaan yang tak terkalahkan dan kesedihan yang tak berujung, dia menyaksikan kecantikannya menjadi tua dan kerabatnya berubah menjadi debu. Pada akhirnya, dia meninggalkan bintang kuno ini dan meninggal karena usia tua di negeri asing setelah waktu yang lama. Ini adalah paruh kedua dari kehidupan fisik suci. Itu membuat orang menghela nafas dengan emosi. Di belakang lingkaran cahaya itu ada kesedihan, kesepian, dan kesepian. Semua orang di generasi yang sama telah menjadi tua dan dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Dia memang salah satu dari sembilan fisik Sagi Agung, kata Kaisar Hitam. Pada saat ini, seluruh wastelen timur terguncang. Berbagai raja leluhur secara keliru mengira bahwa seseorang telah membuktikan Dao. Mereka semua ngeri saat menatap Broken Sky Mountain Rang di wilayah tengah. Cahaya cemerlang, aura bermartabat, dan tubuh suci berdiri di sana, menyatu dengan Dao Agung langit dan bumi. Itu membentuk aura yang membuat semua makhluk hidup ingin sujud beribadah. Bunuh mereka, kehendak yang lemah terpancar dari hati kehendak tubuh suci. Yevan, Kaisar Hitam, Duande, Litian, dan yang lainnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Belum lagi mereka, bahkan berbagai raja leluhur pun harus lari. Mereka tidak bisa menolak. Tubuh Agung itu berbalik dan menghadap Yevan dan yang lainnya. Segera, tutup iblis pemakan surga membuat suara dentang. Untayan kemegahan abadi jatuh dan melingkari mereka. Ini adalah reaksi dari senjata Kaisar yang ekstrim. Itu melahirkan rasa urgensi dan ancaman. Tidak, ceritan keputusasaan bergema di pegunungan Broken Sky. Dengan cepat melemah dan kemudian menghilang. Kehendak ilahi telah lenya. Perasaan ilahi roh jahat hitam itu menghilang. Itu dihancurkan dan dimurnikan dengan kejam oleh tubuh suci. Pada saat ini, aura seorang Great Emperor memenuhi udara. Itu mengguncang sembilan langit dan sembilan dunia bawah. Semua makhluk hidup memiliki roh dan harus tunduk. Dia memiliki keinginan untuk menguasai dunia. Dao Agung menuangkan kecemerlangan yang tak terukur. Untayan dan untayan tergantung di langit seperti air terjun, mengelilingi tubuh yang cemerlang dan berkobar ini. Segala arah terdiam, makhluk yang tak terhitung jumlahnya bersujud ke arah ini, melakukan pemujaan yang saleh. Roh jahat telah dibunuh. Itu sama dengan mati dengan tangannya sendiri, kata Litian dengan suara bergetar. Fisik orang suci yang tiada taraf ini memiliki kontribusi besar bagi dunia dia pasti akan melenyapkan pikiran jahat setelah kebangkitannya, bahkan jika itu milik tubuhnya sendiri, kata Kaisar Hitam. Dia sedikit banyak merasa lega. Membangkitkan kenangan kehidupan lampau dan meminjam buah dao dari kehidupan lampau sebenarnya adalah roh jahat itu sendiri. Jika itu bukan pemanggilan yang melampaui ruang dan waktu, tidak ada yang bisa hidup selama itu. Begitu jati diri terbangun, pikiran jahat secara alami akan dimurnikan. Kata Duande, dia berurusan dengan hantu sepanjang tahun, jadi dialah yang paling banyak bicara. Mata tubuh dewa bergeser, dan puncak besar segera berubah menjadi abu terbang. Seorang raja kuno yang kuat membungkuk ke arah ini. Dia menguatkan dirinya dan berkata dengan suara gemetar, saya baru saja melewati tempat ini dan tidak berniat menyinggung kekuatan ilahi. Raja leluhur yang kuat berada beberapa puluh li jauhnya, tetapi tubuhnya gemetar, terus mundur, gemetar ketakutan. Lalu, dia dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Kekuatan semacam ini mengejutkan Yevan, Duande, dan yang lainnya. Pantas saja tutup iblis pemakan surga di atas kepala mereka bersenandung, harus diketahui bahwa itu adalah senjata Kaisar. Senjata ini, aku tidak beruntung melihatnya ketika aku masih hidup, tapi aku berhasil melihatnya setelah aku mati, gumam holipisik kelas satu pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Yevan dan dia bertanya, apakah warisan tubuh suci telah terputus? Hati Yevan tergerak, dia memberi hormat dengan serius dan berkata, Senior, tolong berikan saya tekniknya. Senior, tolong berikan kami teknik tertinggi. Duande mengikutinya, juga ingin mendapatkan warisan. Seberkas cahaya terbang dan tenggelam ke ruang antara Alis Yevan. Diagram Dao yang jelas muncul di lautan kesadarannya, dan dia langsung terguncang. Ini mirip dengan teknik yang dia peroleh di masa lalu ketika dia mendapatkan tubuh suci, tetapi lebih spesifik dan sempurna. Aku sudah mendapatkannya sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Fisik ilahi melirik, dan hati Yevan terguncang. Semua yang dia lakukan di perbendaharaan Raja Naga Banjir Hijau dan apa yang dia lakukan di depan peti mati batu berwujud dewa di tebing suci semuanya muncul dan dirasakan oleh keberadaan seperti dewa di hadapannya. Warisan tubuh suci yang dimiliki umat manusia membutuhkan kehendak ilahi untuk melewatinya. Setelah kematian, ada banyak jalan yang akan terputus. Kamu tidak akan bisa menemukannya melalui mayat, sosok cahaya di hadapannya berkata dengan tenang. Senior, tolong beritahu saya. Yevan memberi hormat lagi. Mayat di peti mati batu di tebing suci tidak diragukan lagi adalah orang yang telah memahami warisan yang tak bercacat. Namun, dia telah meninggal terlalu lama, dan teknik rahasia sejak dia masih hidup tidak dapat diwariskan dengan sempurna. Setelah memasuki alam Sein, kita dapat menggunakan teknik ini untuk mengolah kembali setiap alam rahasia. Inilah modal yang membuat fisik kita tak terkalahkan. Setelah tubuh dewa selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat gunung dan sungai dan mendesah pelan. Duande, Kaisar Hitam, Litian, dan yang lainnya menggaruk telinga dan pipi mereka. Mereka tidak bisa duduk atau berbaring dengan tenang. Mereka semua memberi hormat satu demi satu, mengatakan bahwa mereka ingin meminta bimbingan senior dan agar dia mewariskan teknik dao. Pikiran jahat lahir setelah kematian. Apakah karena saya tidak mewariskan teknik yang tidak tercelah? Saya memiliki misi yang belum selesai. Sekarang saya telah kembali ke negeri ini, akhirnya selesai. Fisik ilahi menghela nafas dan mengambil langkah maju, berjalan ke kejauhan. Senior, Yaivan dan yang lainnya semuanya berteriak, tetapi tubuh dewa tidak merespon sama sekali. Dia mengambil langkah maju dan gunung serta sungai berguncang. Angin dan awan berubah dan grid dao berinteraksi satu sama lain, sehingga menimbulkan segala macam fenomena aneh. Astaga, seberapa kuat dia. Bahkan grid emperor di masa lalu tidak bisa menandingi ini, kan? Kaisar hitam terkejut. Di kejauhan, seekor naga sejati melayang ke langit, burung phoenix abadi berputar-putar, seekor kura-kura hitam membuka jalan. Garis-garis kecemerlangan keberuntungan dan kemegahan ilahi membentuk jalan emas yang besar. Sagei agung berjalan di atasnya, menghilang ke cakrawala. Hanya cahaya dao yang berkedip, berubah menjadi guntur sembilan langit. Bahkan langit dan bumi menghasilkan pemandangan aneh untuknya, mengakui buah daonya yang tak tertandingi. Ini jarang terlihat selama berabad-abad, dan tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Kemana dia pergi? Cepat dan kejar dia, kata Duande. Kenangan kehidupan masa lalu tubuh dewa telah terbuka. Itu adalah perbendaharaan abadi yang tak terbatas. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu sama saja dengan merampok makam seorang kaisar. Namun, mereka tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Sagei agung mengambil satu langkah ke depan, dan matahari, bulan, gunung, dan sungai semuanya bergerak terbalik. Pola dao muncul di bawah kakinya, dan satu langkah membawanya ratusan ribu li, menghilang dalam sekejap. Jenis kecepatan ini terlalu menakutkan, membuat semua orang khawatir. Langkahnya seolah menembus kehampaan. Jalan emas besar itu dan semua jenis pemandangan ajaib langit dan bumi mengikutinya kekejauhan. Jangan mengejarnya. Bahkan jika berbagai raja kuno datang, mereka tidak akan bisa mengejarnya. Saya pikir, dia pasti ingin melihat gunung dan sungai yang familiar dan megah ini untuk terakhir kalinya, dan kemudian, dia akan menghilang. Yevan berkata dengan lembut. Dia memahami keadaan pikiran seperti ini, dan justru kesedihan seperti ini. Hari itu, Wastelens Timur sangat terguncang. Semua makhluk gemetar, seolah merasakan kepergian seorang Great Emperor kuno. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak membungkuk ke arah itu. Fisik ilahi terus maju, melihat banyak daerah terlantar yang luas. Matanya dipenuhi dengan perubahan-perubahan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia sedang mengingat banyak hal di masa lalu. Kemudian, dia melanjutkan dengan berjalan kaki, memasuki gunung kematian. Bahkan berbagai Raja kuno tidak berani menginjakan kaki di sini, namun dia masuk begitu saja. Ini mengejutkan seorang Raja kuno yang lewat dengan tak terlukiskan, hampir sampai tercengang. Dia memasuki gunung abadi. Ketika berita ini menyebar, banyak Raja kuno yang tercengang. Beberapa orang di wilayah ini bergegas secepatnya untuk melihat hasilnya. Di dalam Andailing Mountain, ada sejumlah besar puncak hitam besar. Jalan emas besar di bawah kaki Sagi Agung mengarah langsung ke wilayah tengah. Tempat itu dikelilingi pegunungan, dan kabut menyelimutinya. Itu misterius dan tak terduga, dan dari zaman kuno hingga sekarang, selain Great Emperor, tidak ada yang tahu apa itu. Satria tanpa kepala yang menjaga tempat ini bergegas mendekat. Semua bulu halus di tubuhnya berdiri tegak, seolah-olah dia menderita tekanan yang sangat besar. Seluruh tubuhnya akan terbelah saat dia terus mundur. Mundur, biarkan dia lewat. Tepat pada saat ini, di tengah wilayah kabut paling misterius gunung abadi, suara dingin dan tanpa emosi terdengar. Ada martabat yang tak tertandingi memancar keluar. Fisik ilahi melewati wilayah kabut di tengah gunung abadi, berjalan dengan berjalan kaki. Seolah-olah dia sedang mengenang masa lalu. Dia berhenti di sini sejenak dan berkata, ini adalah tempat kita bertarung sebelumnya. Kemudian, dia berjalan ke kejauhan selangkah demi selangkah. Baru setelah waktu yang lama berlalu barulah sepasang mata terbuka di wilayah kabut, menatap sosoknya yang mundur untuk waktu yang lama. Di arah lain, dua raja kuno yang mengejarnya melihatnya lewat. Tubuh mereka menjadi dingin, dan mereka berkata pada diri mereka sendiri dengan suara gemetar. Dia menyeberang. Jalan emas besar langsung mencapai wilayah utara. Tidak diketahui berapa puluh ribu li panjangnya. Burung Phoenix abadi menari di udara dan naga sejati melingkarinya. Seolah-olah seorang kaisar surgawi sedang berpergian. Pada saat ini, semua orang suci di segala arah merasakan aura seorang Great Emperor melalui Dao Surgawi. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak terguncang. Mereka semua merasa terintimidasi. Fisik ilahi memandang gunung, sungai, dan bumi yang besar. Dia memasuki wilayah utara dan berkata pada dirinya sendiri. Ras Kuno telah bangkit. Saya benar-benar melihat era ini. Apakah ada harapan untuk membuka jalan abadi? Sayang sekali saya melewatkannya. Kenaikan abadi. Dia merasakan semacam penyesalan, tapi matanya dengan cepat bersinar terang. Niat bertarungnya membelah langit saat dia menyapu seluruh wilayah utara. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, menuju tempat di mana energi darah paling berkembang. Dia, datang. Dia terlalu cepat. Dia tidak membuka gerbang alam dan langsung berjalan mendekat, namun dia memasuki wilayah utara dalam sekejap. Raja-raja Kuno semuanya terkejut. Tubuhnya benar-benar memiliki aura seorang Kaisar Kuno. Fisik Dewa memasuki wilayah utara. Semua klan Kuno ketakutan. Semua orang berada dalam kebingungan, dan hati mereka bingung. Perhentian pertamanya adalah Danau Primitif, mengejutkan semua klan Kaisar sampai rambut halus mereka berdiri. Senjata Kaisar Kuno melayang ke atas dan ke bawah, siap diaktifkan kapan saja. Apa yang harus kita lakukan? Apakah umat manusia benar-benar memiliki Great Emperor yang belum mati? Siapa yang berani mati dan memasuki Tambang Kuno asal untuk mengundang keberadaan yang tak tertandingi ke dunia ini? Petik 2 Orang-orang di Primitif Lake terkejut. Mereka hampir berhenti bernafas. Kekuatan fisik ilahi terlalu besar. Dia berdiri di Danau Ilahi mereka begitu saja, tidak bergerak sama sekali. Cahaya gemilang menerangi setiap jengkal danau. Sesaat kemudian, mereka berada di ambang kehancuran. Mereka akhirnya melepaskan nafas lega karena manusia mengerikan itu telah pergi. Itu membuat mereka merasa seolah-olah ribuan tahun telah berlalu. Segera setelah itu, di depan gua api kilin, sesosok manusia muncul. Punggungnya menghadap ke gua kuno dan kekuatan surga yang meluap dilepaskan dari tubuhnya mengejutkan semua orang sampai mereka semua ketakutan. Apa yang telah terjadi? Seorang Great Emperor manusia sebenarnya masih hidup. Petik 2 Satu jam kemudian, Blood Phoenix Mountain, Divine Silquam Ridge, dan klan kaisar lainnya semuanya merasa ngeri. Hari itu, mereka semua secara pribadi menghadapi kekuatan manusia yang tak tertandingi. Tekanannya begitu besar hingga mereka merasa seperti tercekik. Dia memasuki wilayah penting beberapa klan Great Emperor sendirian, membuat setiap klan gemetar ketakutan. Kekuatan ilahi macam apa ini? Semua klan kuno sangat terkejut. Pada akhirnya, tubuh dewa melewati daerah terlarang permulaan absolut mengguncang seluruh wilayah utara. Raja dari semua klan semuanya tercengang. Sementara itu, yang paling mengejutkan mereka adalah jalan emas besar menuju ke tambang kuno asal. Dia berjalan begitu saja. Kilin api sering datang ke daerah terlarang awal mutlak, dan sekarang dia secara pribadi melihat semuanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia akan memasuki tambang kuno asal.